Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Selamat datang. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag The Slap Show. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dulu yang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri di tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. JKT Portia Theater Ramadan event merupakan event khusus yang diadakan pada saat bulan Ramadan saja. Salah satunya yaitu The Slap Show yang disponsori by Xiaomi Indonesia. The Slap Show merupakan acara talk show yang akan mengundang para member dan membongkar rahasia mereka dengan cara yang tidak biasa. Apakah akan ada canda dan tawa atau penuh air metong? Pasti semuanya udah gak sabar kan? Slap Show Maria! Pasti semuanya udah gak sabar kan? Terima kasih telah menonton! 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 Kita pas satu wilayah, Jakbun Yang menang siapa tuh? Gak tau lupa, masalahnya itu yang turnamen basket cowoknya Gak ikut ya? Gak kepilih soal kita Kan cowok Terus kalo main piano kenapa gak dilanjutin? Karena gak tau ya emang mungkin gak terlalu suka sama piano Bukan passionnya ya Kayak nangkepnya juga terlalu kurang gitu jadi kayak yaudahlah Mau nangkepnya kurang Nangkepnya kurang Nangkepnya kurang Nangkepnya kurang Ada lagi, Kak Chika ini katanya suka Suka apaan ya? Suka Suka kamu Suka dance Betul apa enggak? Tapi dulu pernah dance cover Kan mantan K3 juga Iya dong, betul-betul Sakit ya Adel ya? Iya, jadi dulu aku pernah dance cover juga Waktu SMA sebelum masuk JK Toy Lagunya lagu apa? Lagu apa iya? Lagunya Blackpink gitu Blackpink Iseng-iseng atau emang ada? Iseng-iseng sih kayaknya Sendiri atau ada temen-temen? Diajak sama temen-temen, cuma kayak yaudah ikut aja Ajak dong sekarang Gua rasa dia gak nari lagi karena gak ada yang ngajak Iya, Kak Chika Tadi itu kita udah mau ngajak Cuman kayak udah gak usah Oh gitu Oke, kita lanjut ya Kak Mute nih Iya, Mute Kak Mute Ini terkenal dengan si sosok yang curia, aktif Iya kan? Dan bisa dance juga, dance-nya keren banget dong Banget, banget Wede Tapi, selain itu kan Kak Mute juga suka menjahit Iya Kenapa tuh awalnya kok bisa menjahit-menjahit? Gak tau ya Awalnya waktu itu Kayak ngeliat YouTube orang Ngejahit baju Inian-ian sih bukunya Blackpink Terus Terus Punya Blackpink Gak tau sih Pas punya Blackpink yang pake handbok gitu kan Terus kayak Eh seru banget Terus kayak jadi pengen Pengen mendalami Ngejahit gitu Terus waktu itu pandemi Aku tuh pengen dance cover Ini dance cover lagu gitu kan Terus aku kayak Eh baju aku gak ada Akhirnya aku mencoba untuk jahit pake tangan Nah dari situ deh Jadi kayak pengen kayak Mencoba untuk Ih kayaknya seru deh jahit Gitu Jadi aku kayak Oke oke aku akan menjahit Model naked nyoba-nyoba Jadinya bagus Iya Selain jahit baju jahit apa nih? Emang kalau gak akan dicoba Gak akan tau Wede Selain jahit baju Mertanya selain jahit baju Jahit apa lagi nih? Gak ada Gak kirain jahit kulit gitu Nanti tapi sekarang Masih Jahitnya pake tangan Atau udah upgrade? Pakai mesin dong Pakai mesin Nanti Kalian tungguin aja ya Mufflok-mufflok aku Oke Udah Udah berapa baju yang dilahirkan? Gak tau sumpah Kinya udah lumayan banyak sih Soalnya Ada berapa yang gak aku upload gitu loh Karena aku ngerasa kayak Gak bagus gitu Cuma nanti baju lebaran aku Nanti aku ngejahit sendiri Gak bagus Gak bagus Kalo bikin sama kamu Teh bayar gak? Bayar lah Jasa Jasa menjahit tuh mahal Jadi kayak Ampun bang jahit Bikin sendiri? Atau buat Buat sekalian? Buat mama, kakak? Buat kakak aku doang Buat tete Buat tete Kamu gak mute? Iya aku juga dong Oh berdua Kebaran ya Kebaran Kebaran Oke Gitu deh Terus selain suka membuat baju Mute juga suka membuat keributan Enggak Enggak Bener Enggak Sebutkan satu hal yang gak ribut kalo ada lu Kalo gue buat bete? Bete Enggak Itu justru sumbernya Itu sumbernya Nanti Eh Aku kan kayak Nggak Enggak 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 Itu ributnya Ini fun fact ya Mute tuh kayak ada dua orang gitu loh Saya aslinya dua orang itu mute Aslinya dua orang Kayak ada yang dia happy Happy Tapi kalo lagi mute Kalo misalnya lagi bad mode ya kita deketin Mute Olah-olah diem gue gak mau digaku Iya Iya banget lagi Iya bener banget Si galak tuh Soalnya aku merasa aku tuh orangnya judas gitu loh Jadi kalo misalnya ini nanti gak ada lu orang kesinggung kan Oke lu orang Oke lu orang Iya lu orang Diap lu orang Siap Siap bang orang Tapi itu bangga dong Dia bisa mengontrol Itu Mending lu jangan ngomong dulu sama gue Iya Daripada menyakitkan hati suara Iya daripada respon gue makin gak enak Kayak gitu kan Daripada meledak-ledakan Betul Betul Tapi sekarang aku happy kan Happy Happy Ini di panggung dong Gak dong Gak dong Tapi emang kita harus begitu kan Menyebarkan kebahagiaan kan Betul 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 Selain menjahit juga kan Kamute ini aktif banget sama movelog Iya Iya Betul Sampai sekarang aku menyesal ya Ternyata movelog aku tuh banyak banget di twitter Terus kayak Antara nyesel gak nyesel gitu loh Gimana ya kalo ngeliat lagi tuh kayak Langsung di scroll cepet-cepet gitu loh Oh guys Ngerti gak? Ada yang pernah nonton movelog aku gak sih? Kayaknya kalian tuh menunggu movelog aku di twitter gak sih sebenernya? Enggak kan? Apa di Youtube? Youtube Oh berarti orang-orang tuh gak mau ngeliat gue yang jaman dulu Lumayan lah Lumayan Sedih banget Tapi yang lebih enak di Youtube gak sih? Durasinya lebih panjang Kameranya lebih bagus Betul AdSense-nya lebih gede Gak salah Gak salah Gak salah kan J-O-T tersenyum Cengar cengir Cengar cengir Cengar cengir bahaya lu om Adel Ampun Tapi yang butuhnya tuh satu-satu member yang vlognya dari dulu tuh Masih berjalan sampe sekarang kan Betul 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 Dulu kan kayak ala-ala gitu deh kan Ala-ala vlog Terus cuma ikut-ikutan tren A day in my life Siapa tuh yang bikin day in my life Dua Dua Oh iya Fun fact lagi ya Member JKT kalo bikin day in my life Pasti gak selesai Iya Iya banget Gitu Bahkan gue cuma awalnya doang Coba kayak gini kayak Eh bener Terus tiba-tiba malem Tiba-tiba kalo udah selesai show Siapa yang pernah bikin day in my life Waktu kita lagi sibuk sebanyak even off air Terus pas perlalu lupa tuh aduh capek banget Gak jadi deh Makanya hebat member yang punya vlog Itu diselesai Betul 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 Tapi jujur ya Kayak itu konsistennya tuh pas waktu jaman-jaman yang dulu banget gitu loh Yang aneh freak banget itu Terus inget gak Dulu tuh aku pernah bikin move vlog bioskop Jadi gue Oh iya gue nampil lihat Gue nampil lihat Jadi sendiri Iya jadi Enggak ada Di Instagram tuh ada filter Nah terus gue kayak Aku tuh kayak merasa kayak Oke nih gue harus main di bioskop gitu Jadi kayak Teteh aku mau kasih coklat ke kamu Itu gue iiii gelip banget sampai sekarang Tapi bagus teh Tapi itu ternyata awal mula dari move vlog guys Betul ya Parodi yang tadinya Yang tadinya kayak cuman sebentar-sebentar doang jadi bisa lama di Youtube Dari parodi jadi bu rodi Dikit lagi nak rodi Banyak-banyak Dan katanya mute ini juga suka dance karena dia suka dengan K-pop K-pop Sejak kapan mute suka K-pop? Enggak sebenernya tuh dari awal gue dance JKT dulu Dulu gue Oboete ya? Enggak Aduh malu banget Enggak Aku tuh gak nyangka kalo misalnya aku masuk JKT kan Jadi kayak Yaudahlah aku ini aja deh yang oboeete sama Apa Refriend Terus dimasukin tuh ke Facebook mamaku Terus kayak Aduh ternyata berapa tau kemudian masuk JKT kan Jadi kayak Aku sampe pas masuk tuh kayak jinan gini Eh oboeete ya Kayak gitu Terus aku joget-joget JKT Nah baru tuh mulai jaman-jamannya Twice Blackpink Nah aku suka K-pop Terus berapa tahun kemudian baru deh masuk JKT Generasi 7 Mimpinya terwujud ya? Betul Iya Itu gue tiap malem abis pulang sekolah gue nge-halu jadi idol Sekarang Ga sia-sia emang Iya Setiap pulang sekolah lanjut latihan Iya Beda ya kalo ini halunya jadi istri Sogjin Agak susah ya Tapi kalo halu aja dulu ya Sogjin juga kalo dong kan geleng-geleng Aneel Aneel Kata Sogjin amit-amit Stop Stop rafting gue Stop rafting gue Endangin rasional bt ya Endangin rasional bt ya Eh bt ya tolong latin jam ya takutnya onel udah ga bisa Oh iya jam 10 Jam 10 Eh sorry banget tadi udah abis maghrib udah Iya Abis maghrib udah Karena udah minum es tadi Gift terbaik ke onel sih inhaler sih kayaknya Gue ga bisa hidup tanpa inhaler Iya Oke Kita lanjut kali ya Ke Jessie Iya Ini aneh banget sih Ini baru Aku pernah nge-tweet kemaren siapa yang bisa menyembuhkan keanehan Jessie Itu gimmick doang aku ga real aneh Ini soalnya kakaknya bilang Apa? Aneh Jessie Terkenal dengan sifat yang pendiam Iya Pendiam Aku diem banget Asli Iya kan Itu diem kalo dimarahin doang Coy Tetapi terkadang bawel Dan sama seperti mute sangat menyukai dance Apa ada niatan mau membuat koper? Bikin koper Bukung lagi mau lebaran kalo waktu Iya mau lebaran koper Orang-orang ini pada butuh koper loh Iya Boleh coba nanti dibikirin ya Apakah mau bikin dance cover? Sebenernya tuh Ini juga pada mintain juga kan Kayak eh kapan dance cover lagi Saya pengen guys Cuma pertama Males Lagi M ya M nya males Males Terus kedua Kadang kalo misalnya ada niat Ada motivasi Beba-beba Ga ada waktunya Ga lebih kak Ga ada waktunya Sebenernya tuh niatnya udah ada Cuman itu tadi Karena kegiatannya banyak Jadi kayak Aduh istirahat aja deh Malesnya tuh itu Kalau misalnya ada jadinya yaudah dipake buat Ya udah deh Ya udah Buat scroll tiktok aja Iya Gitu Gitu Tapi ada niatan mau? Dikit Ada 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 Banyak-banyak Banyak Ditungguin loh ini sama Si Jessie Jessie itu Iya Si nation nation Si nation nation Nah sedia nih Apa awal mula kalian bisa Oh Bertengkar Si nation nation Oh itu kenapa sih Mange banget loh Tapi itu menurut aku suatu yang bagus Tapi kayak Aneh gitu Ya aneh Jadi diceritain nih Boleh gimana? Jadi ini 2.900 orang Lihat nih nonton Iya Ya jadi awalnya Itu dimulai dari Apa ya Gue juga lupa Dari apa ya? Project Biasanya sih Tapi like idol Like fans gitu Cerminannya ya Idolnya aneh Fansnya juga Sama Ya jadi Kayaknya disitu ada Kayak direkrut lah Admin-admin baru gitu kan Twitter Nah disitu mulai tuh Berulah tuh Nah awalnya tuh kayak Eh udah Fanbase mah emang gini Nah awalnya tuh Mereka tuh kayak Cuma edit-edit CapCut doang Terus sama lama Itu tiba-tiba ada gimmick tuh Barongsai tuh Gak-gak apa ya Gak-gak apa ya Gak-gak Oh di belakang tuh ada Barongsai Ada 2 kepala barongsai Ada merah sama biru Iya Nah dari situ Ya udah kan Terus gue mikir Ah ini gimmick bagus nih Buat gue nih Ya kan pada suka juga kan Iya Jadi kayak Gak salah Lumayan siapa tau dikasih mobil Iya Terus iya Aku juga gimmick kayak Eh pengen mobil listrik gitu Buat ulang tahun Buat 300 show Minta mobil listrik Tapi emang bisa? Ya gak bisa Cuma kan ada aja pas Ada cara kan Entah itu mobil kecil miniatur juga kan Ah iya bener Aku juga minta Aku juga minta mobil yang listrik Pake akib gitu Iya Tau gak sih Yang mobilnya Baim yang di belakang kemah itu Iya Mobilnya Baim Iya Ya terus udah gitu Nah fanbase itu juga kayak Weh kita tiktok-tiktokan ini asik banget Nah jadi yaudah Eh kita yaudah lu mau lanjut nih Kita gimmick gini nih Yaudah lanjut gas Yaudah Gitu Iya Tapi jadi baik-baik aja kan sebenernya Baik-baik Orang-orang takutnya ada yang kayak Ini berantem beneran apa gimana Tapi sempet bete dikit Pertama kali Ayolah 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 Jadi ada Mau ceritain gak Jadi gini ceritain kan lagi Malam awal lagi masak mie kan Ada yang tau gimmick mie gak Yang masalah mie itu Jadi kan Apa kan Aku kan bikin mie kan Terus itu mie nya tuh Cara dimasaknya tuh mungkin beda Dari mie-mie yang lain Terus mereka kayak Wah ini mah mie ini nih Gitu Tapi Gue kayak dijudge Gue makan mie doang dijudge sama mereka Iya Gue cape banget Terus kayak Dia tuh kayak Ah bete banget sih apaan Gini doang nih Gini-giniin Terus kayak yaudah Terus orangnya Belum ngomong di video Tapi dengan nada becana Kayak ih apaan sih Gak jeneng Terus kayak oh yaudah maaf ya Terus baikkan dah Baikkan lagi gitu Berantem karena mie Iya Wow fakta Karena mie ya Iya Wow fakta banget ya Gue juga inget satu lagi Dari gimmick ITB Apa lagi Inget gak ITB Oh iya Oh iya Oh iya Bener 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 Jadi yang lagi apa Yang seleksi itu kan Iya kan Tapi juga gak ngerti Tiba-tiba Itu kayaknya itu deh Itu dimana Semua masalah Semua gimmick itu Berawal kayak dari awal Iya Itu juga nama-nama gue ke bawah Iya Terus kayak Aku bingung Ah ITS Fakultas kedokteran Terus masuk berita lagi Iya Apa Kau sama masuk media sih Iya sumpah Ampe temen aku nanya Mute ini kamu beneran Selamat ya Kayak gitu Kayak Lekas aja Masuk sekolah aja Masalahnya itu tuh ITB Kan udah jelas teknik Ini tuh fakultas kedokteran ITB Yang sedangkan kayak Mana ada kedokteran Gitu jadi kayak Apa itu lagi ngantuk Lagi karya Ampe temen gue tuh kayak Selamat ya Mungkin kayak dia gak Gak nyangka gitu ya Kan di sekolah tuh kayak Diem Tiduran doang Kok bisa masuk fakultas kedokteran Terus kalau aku anak IPS Mungkin jadi Gak nyambung itu Gak nyambung Gila Oh jadi sumbernya Dari si Jessie Nessy itu Nation 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 Pasti anak-anak yang gak Keterima ITB Idih Iya Bisa-bisanya Soalnya sampe Sempet masuk media Gue juga kaget gitu Malu kayak siok gitu Aduh bayarnya gimana Iya Terus kayak Enggak terus tau gak sih Mamamu kayak Sejak kapan kamu Apa Ini daftar Gue itu mah fanbase doang Mbaknya sendiranya bingung ya Iya Pak nyanya gak terima Iya Gak terima Dengan fakta dia masuk ITB Mbaknya gak terima Sampai waktu itu Ingat gak sih Kita sempet ada kayak Event di Bandung gitu Terus kayak ada yang bawa banner Welcome to ITB Terus kayak pada kayak Eh kamu udah cari kosan belum di ITB Katanya mau ngakak Maut kuliah Gitu Ada satu lagi sih Tapi Jessie Lat Jessie Lat Jessie Lat Jessie Lat Jadi itu ceritanya dari Oh jadi itu ada video mirip Aku sama Ola Ada adil juga Oh iya ada adil Iya Sebelahnya ada adil Maksudnya mirip sama kita bertiga gitu Nah terus kayak Dari situ tuh Tapi sebenernya aku kayak gitu-gitu Tuh bukan karena itu Jadi kayak emang lagi kayak Ih lucu nih gini-gini Gitu kan Terus kayak ada gimmick juga Aku dimana pose all members Aku kayak foto aneh-aneh Biar kayak mencolok aja gitu Oh jadi munculnya awalnya dari situ Iya Terus nah dari situ Yaudah disambung-sambungin Terus kayak Oh ini lucu juga nih Kalo dimasuk Kalo disambung-sambungin Yaudah Oh makanya setiap offer gaya-nya beda-beda gitu ya Iya Ada aja gitu Ada Ada emang gini Gini pake-pake merah lagi Jiwaru 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 Ngapainnya Oh yang kayak ini Merah brasi gitu kan Iya makanya jiwaru deh Jiwaru deh Jaget ikor set maju Yeay Gantt Jiwaru Selanjutnya omannya Mantap Gitu Gitu Oke daripada ini berkepanjangan ke ranah yang lain ya Ini kita Ini kita Kita mau men-challenge Betul Men-challenge kalian Tapi Kachika dulu Apa nih Kita akan memberikan fans-fans Kachika yang jarang dapet asupan ini Kita akan berikan asupan disini Betul Kachika harus nari sendiri Lagunya Lagunya ini freestyle ya Iya Kachika harus nari Iya Kachika ini kan yang kayak taga sih Cewek-cewek tiktok yang kayak Betul Iya Makasih Makasih orang baik Makasih orang baik Makasih orang baik Tep-tep layar Oke Kita mulai kali ya Iya Apaan ini Oke Satu, dua, tiga Yang energi Cot Luar kawede Jauh Bukanku Baum 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 Asyik Udalah Ayo Kachika Kau disiti lagi Sekali lagi Ayo, 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 Ayo. Gak Jika bisa gak, Jika? Ayo, Gak Jika. Terjomet lu, ha-huah. Nggak, kenapa disembokin? Lu bukan burung jarak. Iya, kenapa disembokin? Dikin-ginin ini burung jantannya kan? Ger, ger. Tolong gini bung sampe disini aja ya tolong Udah lah Udah 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 Kalo mute yang ngomong masih oke, gue yang ngomong Gue yang ngomong kan berasa sas banget gitu ya Makanya tau ya Udah kak Cika udah-udah Lu duduk aja deh kak Cika Kalo dari testimoni pelanggan sih kata gue nanti aja Yuk berdua yuk Yuk karena kalo yang ini kita akan men-challenge juga Ini akar petnya boleh digesem Boleh gak akar pet dan digesem? Boleh Tofonya boleh dimundurin dulu ya Kita akan menampilkan Kebetulan please ya pokoknya mute dan Jess Enggak dong Kebetulan ini kita disuruhnya tuh pas mau GR ya Jess Jadi kita Kalo misalnya jelek yaudah ya Lu kenapa teriak weh sih Bisa bisa Oke bisa bisa Semangat 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 Kau udah WOOOOO Kau udah Kau udah Cukup gue Kereka Itu kita kayak deg-degan gitu ya Padahal ini buat slapshow dong Kayaknya saya mau konser Semoga nanti kalau misalnya ada waktu Kita buatin yang full Ditunggu ya Atril katanya yuk Tadi tulisannya begini Oke silahkan dibereskan lagi ya temen-temen ya Tanggung jawab ya Iya ini tanggung jawab kak Oh ini lah ada sesinya sendiri ya kak Nanti ya kak Ada sesinya sendiri makanya nanti di meet and greet ya Ketemu ya Oke udah Udah Mau disini 24 jam Mau nyaman Mau lebaran disini Lumayan Oke terima kasih Terima kasih Sama-sama ya Belum-belum Siapa yang suruh pulang Satu kata Iya satu kata Cua 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 Engga semua Mantap Cauks Mantap kita semua Satu Yaudah Philip Cauks Selamat sama ya Selamat sama ya Selamat sama ya Dadah 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 Oke Oke Kayaknya sih tiga orang doang kurang ya Kurang sih Kurang 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 Kita akan menampilkan 32 member Oke Padahal ini semua Kita panggilin aja Kita panggilin aja member Lanjutnya Silahkan Wah Cuk banget peluang mau lebaran ya Silahkan Silahkan Oh ini Ada dong Saya pikir Halo Ya ampun Katrin harusnya lu kemarin kan Lu tol Dia 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 tolak slimeshow Parah banget emang Engga parah Makanya lu bawa-bawa sih Sumpah Engga guys Itu ada situasi dan kondisi yang tidak bisa Oke Katrin Silahkan perkenalan Lagunya susah kenalan Perkenalan dulu boleh Flora Oke Oke Flo Emang irit gitu ya Eh Iya Flora Oke Terima kasih Kak Flora Lanjut Thank you Bang sahur hari keberapa bang? We did Katanya kemarin lu maling ingetin sahur ya Kemarin ketiduran ya lu main Minecraft ya Iya Gamer lah Gaslin Saur K27 Oke Lanjut Saya Katrin Sahur keberapa? Sahur kalau buat saya 5 Apa sih ya lucu Gak apa-apa Indira Kenapa sih Indira 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 Hi Silahkan duduk Silahkan Silahkan Gaslin duduk sini Ya Allah udah gak punya tempat Sekarang didudukin Wah Ong Ayo Kalian di atas Sini dulu dong Oke Jadi gimana nih habarnya Jauh ya Jauh ya Jauh Jauh Jangan dibuter-puter, Flo. Dari Flora. Betul. Indira. Iya. Cijeslin. Udah. 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 Gue banting. Gak keliatan tadi, green screen. Oh iya, green screen. Iya kan sih, hijau-hijau. Gak ada Atin. Katrina. Mereka ini digabungkan bukan karena kesamaan, tapi keterhubungan. Keterkaitan. Keterkaitan, gitu. Yang ini Wibu suka main game. Tapi Wibu juga. Jadi ini main game. Betul. Soalnya kalau misalnya dipandangkan orang-orang, kalau Wibu pasti gamers. Kebanyakan. Kebanyakan. Nyambung-nyambung. Iya kan? Si Catherine lagi mau, gue jawab apa ya. Iya kan, lu mau ngeluti gue kan. Lu mau ngeluti gue kan. Enggak, emang gue bukan. Apa? Oke. Ci Jeslin nih. Iya. Ci Jeslin kan suka cosplay itu di Instagramnya. Iya. Gila-gila kan. Sumpah. Lagi bulan suci Ramadan. Enggak ya. Jadi sahur ya kak. Itu kostumnya dari mana sih Ci? Iya. Kostumnya? Nyawa ya? Nyawa. Nyawa. Gak lu bawa kabur kan Ci? Cewaan gak lu bawa kabur? Dibalikin lagi. Di blacklist aja lu masuk. Iya makanya. Pemerintah malu sih. Jeslin Kalista, JKT Martin. Mencuri cosplay. Mencuri baju cosplay. Kostum. Oke. Si Jeslin tapi emang ini ya suka jajah pangan dari dulu kan. Dari kapan? Dari kemarin. Dari kapan Ci? Dari? Dari tadi ya. Dari gue SMP sih mulai terjerumusnya. Terjerumus gitu. Sekarang udah berapa? Udah 2 lah ya. Betul udah gak sekolah banget. Oh udah gak sekolah. Udah putus? Udah putus. Udah malem. Udah malem. SMP tuh. Berapa tahun yang lalu ya SMPnya? Iya berapa tahun yang lalu maksudnya SMPnya. SMPnya? 10 tahun. 10 lah ya Ci. SMP kelas 7 lu? SMP kelas 7 tuh 13 tahun. Oh 10 tahun yang lalu? Iya 10 tahun yang lalu. Ci lu umur berapa sih Ci? Dua. Dua. Tiga. Jangan tanya umurnya sensitif. Dua tiga. Oh 10 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. SMA kan 3 tahun. Iya. Kuliah 6 tahun dong. Eh? Enggak gak. SMPnya 3 tahun. Iya. Tiga tahun. Kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun. Pas. Berarti lu pas ya lulusnya? Pas ya? Iya dong. Bagus. Oh ini yang bikin skripsi. Eh sidang skripsi pas itu ya? Pas. Betul. Keren sih. Keren banget. Keren sih. Bang gaji sama lu Ci. Gitu-gitu gue dibantai sama dosen gue. Iya. Yang pentingnya lulus Ci. Iya. Kayaknya nilai kasian sih. Mungkin. Sumpah. Gapapa tapi yang penting tetap selesaikan. Iya. Memang. Dan selain suka dengan apa sih namanya? Cosplay-cosplay gini. Ci Jaslin juga suka main game sampai subuh. Itu. Makanya bisa tahur. Bahkan dia pernah showroom yang full berapa jam Ci? Sampai 15 jam ya? Jam itu ya. 100 jam. Oh iya. Sebulan kalau gak salah. Iya sebulan. Sehari lu berapa? Jadi sehari tuh. Jadi gue tuh hitung. Kayak gue bagi. 100 bagi. 30 gitu kan. Berapa? Gak tau ya. Sehari sehari. Sehari tuh. Gue batasin kayak 7 jam lah minimal. Biar maksudnya gak usah mentok gitu loh. Sehari 7 jam. Terus. Kalo gue capek gue rapel gitu. Katanya Catherine mau kak? Iya. Apaan sih? Tidur gue 7 jam Del. Showroom sampe tidur aja jalanin ya. Yakin. Gue showroom 6 jam. Besoknya langsung tipes gue. Enggak Flora kalo misalnya showroom 6 jam. Itu potongan di tiktok banyak. Ada partnya sampai 7 ribu guys. Bertimakasih lah semuanya. Jadi dapet konten sama gara-gara gue. Tapi agak ngeri juga ya. Gari-gari sebetulnya. Tidur ya. Agaknya membuat ini kerumunan. Terusuhan. Terusuhan. Kan ada yang bilang Flora mau di showroom dong gitu. Oh iya Flora mau di showroom. Waktu itu ya? Waktu kemarin gitu ya? Iya. Iya maja dah gue. Ada lakban gak guys? Eh itu mah. Apa? Hapusin. Valkyrie, Valkyrie. Ini tengkat kartu gunanya buat apa? Kenapa gak di slap? Belum. Kan slap show ya? Slap show ya? Tapi ini masih setuju. Jadi sesuai. Kalau ada peringkatannya. Kalau ada peringkatannya. Setuju dipukul. Betul. Oke. Oke. Kita lanjut gak ya? Lanjut nih. Lanjut aja. Si Yasin udah cukup lah umurnya. Loh. Maksud gue tuh kayak old enough to understand gitu loh. Oh iya deh sih paling. To understand. Tene nene letten. Nah saya katrin deh. Katrin kan sesama Valkyrie. Oh iya nih. Oh iya nih Valkyrie gang. Main apa sih Kat biasanya? Iya main apa tuh? Main Poe. Overcook. Main Geogaster. Main apa biasanya? Balorant. Ah main Geogaster juga gak pintar-pintar. Iya sih bentar. Cih jangan gitu kayak lu. Aman gue juga rimeet. Enggak main Balorant. Valorant. Oh yang waktu itu lu cari joki Valor itu. Eh sumpah itu bisa ikan nama gue nih gak pernah ya. Eh internal ya. Oh internal. Lu pikir gue bisa ascendant gak? Mainnya biasanya Valorant. Valorant. Kalau Mobile Legends. Oh Mobile Legends. Kalau disuruh. Oh disuruh. Rangnya apa rangnya? Apa? Rang. Rang. Valorant. Iya. Ascendant 3. Jok. 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 Mau dikentok palanya. Tapi kayak gitu-gitu tuh bisa joki ya? Bisa joki ya? Bisa joki ya? Kalau kamu percaya sama orangnya atau bayar. Bayar berapa Kat? Iya. Berapa tuh bayarnya? Abis berapa juta Kat? Kan gue yang ngejokiin. Eh. Itu mah turun ya rankingnya. Joki penurunan rank. Penurunan rank. Lu kalau tanya harga jangan ke dia. Ke bapaknya. Iya. Bapaknya kan bayar. Bapak kita kan ngobrol. Iya. Obrolannya udah beda lagi ya? Iya. Oke. Tapi Katrin gak suka ini juga. Jepang juga. Kureng. Suka. Tapi gak se-ikutin itu. Gak kayak misalnya Jesslyn. Atau Hindira. Atau Flora. Kak Flora. Oh. Gak yang mendalami gitu ya? Bahkan Katrin ini sebenarnya cocoknya yang ke segmen satu tadi sih. Karena dia suka dance juga kan? Iya. Dance di kok. Ya dance di kok. Enggak ada juga dance. Tapi iya. Iya. Bukanya dulu suka dance-dance juga. Diganti image. Gak jadi gaming sekarang. Oke. Gak jadi gaming. Dan bocil kematian. Kalau dance Jepang gimana? Gini ya Kak. Dan bocil kematian itu kenapa awalnya dipanggil bocil kematian? Papa Winda. Sedih loh. Oh. Gak liat nih. Giosal gue karena nangis nih. Oh iya. Oh jadi bocil kematian itu dari Winda gitu. Bang Winda gitu. Bang Winda. Dia tuh memanggil viewersnya bocil kematian. Terus gue kayak. Oh. Gue tuh one of the viewers. Makanya gue jadi bocil kematian. Eh vlog kayak kita dulu ya. Lu lantuan bocil ganggu tau gak? Hah? Yang mana tuh? Gak ada yang inget kita dulu suka korigor. Oh iya. Oh iya. Super korigor. Dulu gue suka korigor kayak squeal living. Oh iya squeal living. Gak banget lagi. Bocil ganggu. Bocil ganggu. Oh berarti konsepnya mirip-mirip gitu lah. Tapi lo kesel gak sih kalau dipanggil fans tuh. Oh bokem, bokem. Sekarang bokem lebih terkenal daripada Katrin. Oh sumpah. Kayak misalnya aku waktu tour. Yang manggil aku mau foto. Bocom, bokem. Dulu tuh kayak. Hah? Bocom. Kaget. Gila ya. Tapi senang-senang aja berarti. Ya berarti gak fine-fine aja. Aku dulu buat fine-fine aja. Cuan-cuan selagi. Bahkan Katrin tuh sempet kayak sebel. Kalau ada yang menggantikan dirinya sebagai bokem. Sekarang banyak banget jadi bokem. Kalau aku belum. Kalau aku yang mau mulai tahta bokem. Terus sekarang banyak yang bilang. Ih ini bokem ya. Terus kayak. Di. Gue kayak. Maknanya gue diganti. Masa bokem gue juga diganti. Gimana ekspresinya? Hah? Gatekeeping. Jangan disenggol deh bokem yang satu ini. Iya. Tapi kalau pencetusnya Katrin. Pasti akan selalu diingat ya gak sih? I'm the OG man. Original. Original. Oke. Kita lanjut kali ya. Boleh. Indira nih. Indira jadi mendim aja. Gue ngeri bau. Ya hamil. Coba-coba nafas. Eh lu jangan kayak gitu. Ntar lu diulti lu sama Indira lu. Oh iya. Eh sumpah ya. Indira itu sebelas-dua belas sama Indah. Betul. Ya bener. Jarang ngomong gitu. Jarang ngomong. Anggun li. Tapi sekali ngomong. Diar. Gonjang gancing. Bumi gonjang gancing. Ternyata Indira menyimpan sesuatu di atasnya. Kayak udah tertanam di dalam diri. Jadi dia diem-diem aja makanya. Iya diem-diem aja. Apa yang harus gue bahas. Iya. Ini orang gue perhatiin dulu nih gerak-gerak. Ngomongnya gimana nih. Enggak ya Indira ya. Indira ini kan suka game juga ternyata. Eh? Suka main game juga. Oh. Iya kita baru tau loh. Main beberapa. Apa aja? Enggak sih sebenernya aku tuh lebih suka nonton dibanding mainnya. Jadi lebih banyak nonton streaming. Oh nontonin orang game. Main game. Main game. Walau juga seneng tuh nontonin orang ribut. Enggak gue gak nontonin. Gue ikut lah. Di ikutan dia wah. Teruntangan kan. Teruntangan gue. Oh gitu. Oh biasanya jenis game nya apa yang ditonton? Horror. Horror. Yang cocok di jumpscare. Jumpscare ini. Mau main granny main granny. Jangan sama kita Del. Denan. Denan. Main granny. Katanya Indira kan suka main game. Suka anime. Udah jelas gak sih? Pasti. Pernah cosplay juga waktu itu? Pernah gak sih? Waktu Halloween doang gak sih? Aku jarang kalau cosplay cosplay. Apa ya? Bagus bagus. Halloween apa? Horror. Oh iya yang ngomong dia ya? Kenapa sih lu marah-marah mulu sama gue bro? Apa sih? Lu biasa loh ngomongnya loh. Oh iya. Tolong tolong. Buka bareng part 2. Wah. Oke Indira boleh boleh? Oke boleh boleh. Tapi kamu emang apa suka jenis jepangan gitu kan? Suka. Ada niat mau kayak cosplay gitu gak? Pengen cosplay tuh pengen cuman buat bajunya gitu-gitunya tuh. Males beli aja sebetulnya. Tanya jesseline aja jesseline kewa. Cinggir banget gak kata ep kan diminta kata ep. Waduh. Dia aku ke 19 tahun. Beda 4 tahun sama jesseline gak apa-apa sih. Tapi emang rental kostum tuh serasa pinjol ya. Marah banget. Harus foto gini gak pake ktp? Ktp kadang diminta. Serius, serius. Mungkin karena bajunya susah kan? Mungkin ya. Kayak banyak kayak dibawa kabur. Kayak ini ya, pinjol sepeda dipik kan tau gak tadi juga lah. Iya gak tau tau. Iya lagi. Tapi Indira tuh pernah aku ajak ke event-event cosplay gitu loh. Bertiga amat ya. Iya pernah pernah pernah. Nanti gak pernah diajak lagi. Ya gitu gak pernah diajak lagi. Belum ada ajak. Kita sibuk ya. Kita belum ada lagi. Gue juga gak tau. Oke oke. Kita belum kemana-mana lagi. Lora mode showroom. Part satu guys. Part satu. Oke oke. Kadang-kadang ini ntar ajak-ajak ya Jesslyn. Berbaur dong. Iya dong. Ajak-ajak dong. Sekarang dorong-dorong gue. Padahal tuh di backstage. Kebalik. Si Jesslyn tiba-tiba nyugit dateng-dateng. Tapi Indira ini ya. Entah kenapa atau gak sengaja atau gimana selalu kalo muncul di FYP gue. Dia bikin tiktok dan pake seragam. Betul sekali. Rancang banget tuh. Di sekolah. Di sekolah. Yang FYP tuh kalo pake seragam doang kan. Oh gitu. Tuh disanyang tekniknya ya. Pasti ini ya. Ih lucu banget. Pasti prima donah sekolah ya. Pasarnya itu ya. Jaktim kan. Jaktim. Aku tau sekolahnya guys. Oh iya sih. Iya kan. Jaktim emang gitu. Liatnya yang viewer sekolah gue. M-M-an loh. Padahal tiktok gue gak ada yang M-M-an. Keren loh itu loh. Oke lanjut. Flora. Image yang berubah dari awal Akademi dan sekarang Feminim. Suka dengan cosplay. Tuh kan Flora tuh kayak pas Flora masuk tuh kayak. Sumpah ganteng banget. Betul, betul. Eh gue masih banyak tau foto-fotonya dia awal. Iya kan. Pas awal. Sekarang tuh Kak Flora sama Kak Adil kayak kebalik ketuker gitu. Iya. Iya. Bener. Dari abang-abangan dan Dedalpik tuh sekarang jadi Flora Kiowo dan abang Dedal. Bener, bener. Tapi bisa gitu ya. Ketransfer kali ya. Ketransfer. Lebih tepatnya kita menemukan jati diri masing-masing. Kalau bagus. Menemukan. Dulu tuh Flora jiwa Ikemen-nya tuh. Ikemen apa sih? Cogaktang loh. Cogaktang. 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 Tapi emang sih. Ikemen. Dulu tuh pertama kali dia Flora muncul di timeline aku yang dia dikunciin sama bundanya. Enggak. Yang dia cokel-cokel jendela. Oh. Kan dia kan rambutnya pendek. Nanti dikira maling. Maring-maling. Gua ngelianya tadi. Jadi sebenernya gua pulang sekolah cuma gua lupa bawa kunci. Oh. Jadi nyongkel. Iya. Tapi kenapa mau merubah image jadi kayak. Aduh mau panjangin rambut deh. Sejujurnya ya waktu awal masuk kan emang rambutnya aku gak pernah panjang. Dari awal dari lahir. Selalu dipendekin. Terus waktu itu sempet main basket juga kan. Nah waktu main basket namanya juga anak baru puber ya. Iya. Aku tuh kayak gak kuat sama apa namanya. Panas. Rambut. Jadi kayak yaudah potong aja gitu. Dipotong terus. Nah pas masuk JKT kan kelas 3 SMV. Itu tuh udah mau bener-bener depanjangin. Cuma gak boleh sama waktu itu sama kepala sekolah Kak Kinal. Pendekin aja tuh ciri khas kamu. Yaudah aku pendekin terus. Image. Terus sekarang kayak pas semenjang masuk Tim T ya. Akhirnya aku udah boleh panjangin rambut. Wedeh. Berarti kamu udah berapa tahun gak potong rambut? Ada gak? Tiga. Ini ya? Ya emang kalau cewek tuh bertahun-tahun tau. Berarti masuk Tim T kita kapan sih? 2020? 2020. Tiga tahun. Tiga tahun flora gak kesalah. Gak juga. Gak juga. Jangan potong rambut bisa dimana aja ya Kak. Betul. Berarti sekarang udah nyaman kayak gini yang jerepnya panjang. Gak akan mau mendek lagi atau? Iya gak mau. Oh gak mau. Dia tiga tahun manjangin rambut kalau gue motongin rambut terus. Gak mau. Bener-bener. Kebalikan sih banget ya. Tapi dia jadi feminim banget loh. Kayak beda orang gak sih? Sama nih kayak Adele beda orang. Bener. Makanya tadi kayak, Maka tuh jiwa yang tertukar. Sudah ilang ya Flo yang dulu. Gue pasti suka kaget kalau liat Adelepik yang dulu. Sama sih. Kemarin kan gue nanya lu ya Adele. Adele itu Adelepik ada lagi gak sih? Terusalnya gak ada please. Ya. Ya. Gak bapak. Dulu dengan kunci yang kecoa ya? Abangnya kegelam. Oh iya gue jadi kecoa ya. Jualnya tebel banget kan. Karena uti Indira nih. Iya. Oh iya bener. Kita gak ada yang tau Indira. Ntar kedepannya jadi lucky. Iya bener. Tuh siapa ya yang keliatannya cool gitu. Amanda tiba-tiba udah jadi kayak. Bayangin aja dulu jaman Tinti tuh gue dipanggilnya Bunda. Eh iya. Iya. Terus pas gue dipanggilnya Bapak. Bapak-bapak nih. Emang perubahan tuh gak ada yang tau guys. Bener bener bener. Itu siapa tau menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Emang harus berubah-rubah ya. Betul. Berarti tuh ada kemajuan kita kalau kayak gitu. Iya mau. Kemajuannya jadi Bapak. Gak bapak. Gak bapak. Jadi ciri khas masing-masing ya. Bener bener bener. Tapi katanya denger-dengar nih. Kalian bertiga kan suka cosplay. Ini bertiga ya. Oh iya. Oh iya. Ya cosplay. Sampai di hari aku cosplay. Kalian akan kaget guys. Oh iya. Ya cosplay juga kok. Katri emang mau cosplay apa? Olah. 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 альной atau larva, lah. Oh iya gua yang merah nggak lu yang kuning sih. Eh boleh bener. Enggak lo yang bunuh. Ditunggu ya? Bener yah. Enggak akan ditunggu ya. Monoko robo. Monoko robo yang lama banget. Monoko robo apaan? Aku juga gak dengari monoko robo? Monti putih tau gak babi yang ada 2 itu. Oh babi! Gitem putih, itu boti. Lagi glur kann ke leukutan blossoms. Kan hewan, gak dimakan. Ah Catherine emang negatif aja pikiran. Bagus si pukul. Gak semua lebih enak, ada juga yang kartun. Rencana mau cosplay apa nih? Ada yang kepikiran gak? Duh sebenernya aku pengen cosplay ini, tapi ada halangan atau belum terjadi gitu. Enggak ini semuanya. Lu malah nungguin dia jauh. Semuanya. Hah? Gue! Ayo Ci. Atau? Banyak banget. Semua karun kan lu pengen buat coba aja. Apa? Aku kasih pake ijat. Hah? Ijat. Gimana kalau lu raitan kalau piper? Jat. Aku tuh menurut aku kalau aku pake jet, kayak blonde gitu lah. Gak cocok. Ijat. 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 Beda sih. Ijat. 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 Jat. Jat. Orang Valoran. Jat. 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 Yang absurd. Ayo pengen cobain aja. Kayaknya gue semuanya tuh pengen gue cobain. Cocok sih jadi Larry Platypus. Jadi bangun. Pinyes and prop dong. Larry Platypus cocok banget. Kok Larry sih? Larry. Lari. 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 Oke Indira jadi apa Indira? Indira. Aku pengen yang simpel. Sawako. 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 Sawako beda. Sawako. Sawako itu karakter yang seperti apa? Anak sekolahan juga mirip Hori. Gak jauh-jauh dia dari sekolah ya. Kan saya FBP nya sekolahan. Pasarnya di situ. Pasarnya. Rambutnya panjang sebenernya sama kayak aku. Cuman pake poni. Wih mau potong poni ini. Potong nih. Kode. 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 Ya itu nih. Awas satu. Info awan. Info awan. Flora. Flora. Jadi Sasuke jadi gak itu? Suneo. Suneo. Dan gue udah mulai jadi Orochimaru. Oh Orochimaru. Aku ada foto Flora pake. Nanti Flora pake. Oh udah 2 kali ya. Nistain gue. Oke fotonya di PM aja ya. PM. Why? PM siya Flora. PM Adele. Sampai. Sampai. Sebuah. Nyuri dia. Oke jadi apa Flora? Jadi apa Flora? Sebenernya waktu itu tuh udah waktu awal-awal One Piece keluarkan. Aku tuh udah mau. Chopper. Tapi Chopper lucu. Aku mau cosplay Uta One Piece tadinya. Karena cuma. Aku udah dapet kostumnya. Cuma karena itu pakenya susah. Aku harus. Aku butuh kakak staff yang pakein. Nah waktu itu tuh karena banyak banget event ke luar kota. Gak sempet. Jadi kayak. Gak bisa. Belum sampe sekarang. Semoga nanti kesampean ya. Ditunggu ya berarti ya. Ditunggu. Ditunggu. Oke. Tapi jangan berharap ya. Jangan berharap kepada Flora. 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 Ada yang mau ikut aku? Flora. 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 Lu mau ikut? Gua sih gak jadi ikut kalau lu ikut. Oke. Sekarang kita akan memberikan challenge ya. Challenge. Challenge nya adalah. Pernah tidak pernah. Oke. Jawabnya barengan ya. Adel silahkan kerja Adel. Pernah. Inilah saatnya. Oke. Jawabnya bareng-bareng ya. Jadi kita jawab. Satu, dua, tiga. Terus. Aduh. Ya. Ya. Nangis yang kenceng. Kasih alasannya juga boleh ya nanti ya. Oke. Oke. Pertama. Pernah atau gak pernah telah karena keasikan nonton atau main game? Pernah. Pernah. Belum. Oh belum. Satu, dua, tiga dulu. Satu, dua, tiga. Pernah. Siapa yang gak pernah? Oh Flora. Gak pernah. Ini tapi telatnya telat apa dulu? Telat apa? Telat semuanya. Telat semuanya. Telat apapun itu. Telat apapun itu. Telat apapun itu. Gak pernah. Oh gak pernah. Berarti tidak terlena ya Flora yang. Kenapa gak pernah? Kenapa gak pernah? Maksa kan? Maksa ya kan? Maksa harus selalu. Lu harus nanya-nya yang pernah dong? Enggak kan kita harus mendengarkan dua sisi. Betul. Betul. Sekarang gak pernah. Semua harus didengar. Betul. Gak pernah soalnya aku tuh disiplin banget. Gen 11 contoh ya. Kapan gue telat ya? Gue dari Tanggerang. Jauh gak pernah klub. Kacai. Eh ada tau member yang berangkat kegiatan sesuai mood? Siapa? Itu tuh yang baju putih. Banyak ya? Banyak ya? Gak pernah pegang slep-selepan. Boong. Gak pernah ya boong loh. Kalo lagi gamut berangkat. Adel udah OTW belum? Ntar aja loh. Adel udah dimana? Di lift. Di lift. Masih jauh ya? Di lift. Padahal macet tuh. Di Smesko. Tau dong. Ya kan Adel kan ngecek dulu. Ini mood gue mana ya buat. Segala gitu dong. Paling prepare emang dia tuh. Oke. Kalo kalian yang pernah. Kenapa bisa telat? Siapa yang pernah tadi? Lu. Kalian berdiri ya? Berdiri ya? Emang kalian gak liat jam gitu pas? Lagi nonton? Kagak sih kalo gue karena lagi kuturni. Kagak bisa di quit juga kan. Beda dong. Gak bisa dikeluarin juga di tengah game gitu. Kalo bisa dikeluarin apa? Konsekuensi gak? Keluarin dari tim. Gak bisa. Gak bisa. Di band gak sih? Di report? Mau quit juga gak bisa. Maksudnya mau dihitung walk out juga. Engga. Engga. Soalnya gak ada yang pernah kayaknya ninggalin turni di tengah-tengah match gitu. Berarti penting Kalia kayak gitu ya. Oh ngomongnya gitu kayak. Penting Kalia. Gitu. Maksudnya tuh kayak. Itu suatu hal yang penting. Ini gak bisa ditinggalin. Betul. Gitu gitu. Indira. Kayak gue liat Indira latihan jam 9 dateng jam 5 gitu. Makanya aku telatnya bukan telat latihan. Kayak telat janjian sama temen mau main gitu. Kadang tiba-tiba udah mepet jamnya. Soalnya main game. Gitu. Gitu. Oke. Kalau Kak Trin ya udah tau. Maaf sih. Ya. Gue tuh udah jelek disini guys. Stop. Oke lanjut aneh. Oke. Jangan ditanya. Nah jauh dulu. Jauh dulu kenapa. Jauh-jauh. Engga soalnya itu lagi main. Terus misalnya latihan jam 6. Itu kan macet ya. Jam 7 deh. Kan itu sedang latihan jam 7. Iya. Terus kayak aku udah jam 4. Terus kayak main lagi. Ah baru jam segini main lagi ya. Sampai itu udah jam 6 lebih. Terus kayak Masih macet main, ah terus kayak udah bentar. Gitu. Parah. Oh kata Jyote ketahuan. Ketauan. Ketauan lah. Seru. Buka kartu sendiri. Pakasnya itu, kak izin telat latihan macam. Berarti itu sebenernya kak izin telat latihan masih main game. Template Catherine kalau telat nih? Gak, tapi itu waktu dulu banget. Gira-lat, gira-lat, gira-lat. Rep, rep, rep tuh katanya. Gak, kalau aku udah telat banget aku naik motor. Jadi kayak aku juga ada usahanya ya buat nyampe cepat. Temperate Catherine adalah aku usahain secepatnya, kak. Terima kasih. Emoji yang ini. Emoji? Maaf ya, jangan lupa emoji ya. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Pernah nggak pernah nangis karena kalah main game? Oke. Satu, dua, tiga. Pernah. Ini dia pernah luka tangannya gara-gara genduk. Diam, diam, bu. Aduh sakit. Kenapa kok emang sesakit itu ya? Siapa? Coba dulu. Ya Allah. Gue dulu deh. Boleh? Karena gue kan main, aku mainnya. Aku mainnya kan bukan kayak Ci Jason main Valorant yang lawan orang online ya. Aku mainnya tuh yang kayak game-game. Kayak Resident Evil gitu kan. Nah itu keselnya tuh gara-gara Ashley. Sabar. Sabar, sabar. Sabar, mbak. Sabar, sabar. Ashley tuh ya. Oh iya. Jadi marah-marah ini. Jadi marahnya tuh gara-gara alur game ceritanya. Atau enggak, gara-gara terlalu susah. Jadi kita lawan enemy-nya tuh susah. Nah. Ya. Story-nya juga. Lanjut. Siapa lagi yang mau jawab? Nyai. Siapa aja, Boi? Coba dulu ya. Oh jadi siapa tuh? Ya Kak Indah. Ya udah. Ya udah. Kalau aku juga mainnya waktu itu bukan yang kayak Cici gitu Valorant. Terus aku juga bukan mainnya yang kayak Resident Evil. Aku tuh nangisnya gara-gara Genshin. Aku tuh understandable sih. Understandable. Aku tuh gak terlalu jago build karakter ya. Jadi kayak karakter aku tuh gak kuat-kuat. Terus aku lawan boss tuh kalah mulu. Aku tuh gak bisa. Iya gitu. Jadi tau gak sih kalau kalian tuh main lawan boss. Sampai saking takutnya kalian log out langsung. Ya bener. Aku tuh begitu tuh aku kayak. Ya aku takut aja lawan boss gitu. Terus gue gak gue mainin seminggu. Iya kan. Kayak mau masuk, mau login lagi aja takut gitu. Kok kita main-main Subway Surf gak gitu ya? Iya. Padahal gue juga dikejar-kejar kan. Gue tempel run sih. Oh tempel run. Gue kejar Gordila. Sampai gulung-gulung lewatin air. Gue kasen sama hostin musimnya tuh ya. Ini hostnya gak ada yang ngerti. Gue lirik-lirikin sama Allah. Iya. Jadi ditau lah. Si just live. Gebuk meja Ci. Sampai patah. Gue tuh cape banget ya kayak. Iya. Pernah ada saat dimana gue tuh sangat ambisius main Valorant gitu kan. Kayak gue tuh paksain tiap hari walaupun pulang latihan malem. Gue tetep harus main gitu. Iya gue inget tuh Ci. Iya. Biar M-nya bagus stress. Iya. Bukan M-nya bagus stress. Iya habis itu gue kayak. Mata lu juling Ci. Pipes. Terus gue kayak main ranked kan. Terus kayak kalah mulu. Kayak gue ngerasa itu skill issue gitu. Terus gue sedih aja gitu. Kayak gue nangis sampe kayak. Gue cape gak jago-jago. Yeslin insikirnya kira-kira gak jago. Gue cape gitu loh. Kenapa sih? Ya gitu sih. Oke. Lanjut Anil. Kak. Aku apa gunanya sih di sini? Tolong. Gak ada Kit. Kalau Catherine karena apa emang? Apa yang membuatmu sedih? Jadi waktu itu. Beneran juga tuh abis pulang hatihan malem banget tuh. Abis itu main game nih. Semua masalah tuh dimulai dari pulang latihan main game. Cape tapi. Jadi maksudnya apaan Kat? Jadi dramatik. Biasanya apa Kat? Maksudnya. Maksudnya salah main game. Begitu. Maksudnya kan aku tingkat tinggi banget. Nah abis itu aku main sama temen aku. 5. Terus kayak musuhnya tuh ngata-ngatain kita mulu. Kayak temen aku biasa aja. Tapi mungkin karena aku cape banget ya Ci. Aku nangis. Aku nangis. Aku wuuu. Parah. Aku nangis jelek. Go back to iron. Go back to iron. Aku nangis. Kayaknya gue pernah nangis juga deh Ci sama lu. Ya lu kalau digituin lu bales katain lah. Ya karena gue jeleknya ngapain. Seset. Gue nangis. Enggak, maksudnya ampuni aja lah. Enggak sih. Enggak gue ampuni. Darin aja tuh. Semoga yang ngatain gue tangannya gebuk meja terus sakit. Udah lu. Udah lu ya yang ada. Oke matiin dia micnya Kak. Oke. Lanjut lanjut. Terakhir kali ya yang terakhir ya. Oke. Agar tidak ada gonjang ganjing. Pernah atau enggak pernah di. Ah ini enggak pernah sih. Katrin. Bilang OTW tapi masih di kasur. Adil gak sih? Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Boong. Boong. Boong lu. Aduh. Semuanya. Lu pernah gak? Pernah. Gak pernah. Gue gak pernah. Berarti flora emang. Sumpah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Berarti emang dia doang yang menepati janji ya. Habisnya aku bilang gak pernah loh. Oh Katrin juga. Ingin diakui dia di validasi. Gak pernah. Serius. Iya kayak gak yakin kalau Katrin melakukan lompoknya. Terus lagi percaya apa yang kamu percaya aja. Iya. Gak ada. Gak pernah. Jadi waktu itu gue foto shoot sama lu. Ya ini kan yang di interview lu. Gak karena dia mukul gue kenceng banget. Oh iya boleh. Gue waktu itu video call. Foto. Fot. Fot. Fot shoot sama lu. Aku bilang Delo tewe kapan. Dia bilang bentar lagi. Itu gue udah jalan tuh. Pas gue udah nyampe. Tempat ini. Udah mau nyampe. Dia bilang. Cut gue udah jalan ya. Sumpah gue merasa sulit hati banget. Udah lama Del. Itu lama. Kayak 2 tahun yang lalu. Masih ingat ya. Masih ingat. Karena gue sulit hati itu. Oke. Oke bang foto shoot terus. Udah selama 2 tahun tuh sih. Mau foto shoot terus tuh. Oke. Keren. Keren. Udah kali ya nih. Atau kita mau bikin lagi sesuatu. Udah. Udah aja kali ya. Oke terima kasih. Oh udah. Beneran. Udah bang. Iya satu kata. Enggak deh. Satu buku. Satu buku. Boleh maju dulu. Maju ya. Boleh gak guys. Gapapa. Injek aja. Iya. Sungkan. Silahkan. Sungkan. Tempat baru. Bikin kalimat ya. Bikin kalimat. Oke. Dari lu aja. Gak bisa. Dari lu aja. Tuh buku sih. Dari Flora. Dari Flora. Maksudnya? Satu kata deh. Bikin satu kata. 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 Oke. Oke baik. Oke Flo. Daripada Flora Modesioru muncul disini. Kan aku yang berabe. Okein aja. Ini tuh harus nyambung. Enggak. Enggak. Bebas. Udah ngomong aja. Gak harus nyambung. Mantap. Udah. 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 atkoki. Udah. Segara aja. Manta pas? Mantap. Apa? Yang lain. Selain mantap. Selain mantap. Besok. Mancup. Manja. Udah. Udah. Sahar. Bahapa siapa yang ngambil. Lucu. Sahar. Siapa yang ngambil. Siapa yang ambil. Lu pikir aja udah berapa tau yang kesini. Wah. Ya gimana? Ternyata ya saya. Pacife. Oke, apa lagi? Lucu, lucu. Udah. Kawaii, kawaii, kawaii. Kawaii. Udah. Ngomong Sunda dong, ngomong Sunda. Sunda dong, Sunda, Sunda. Harudang. Harudang. Sunda ya, bentar dong. Sunda, Sunda. Barudang, weeeel. Tiris, tiris. Gelis. 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 Udah. Semua orang udah ngampil. Belum, oke. Jaslin. Gue belum ngomong. Si Jaslin. Ini. Stop, stop. Ini langsung si Jaslin sama aku ya. Xiaomi. Mantap. Udah, mantap. Udah, mantap. Guys, ditonton loh. Terima kasih. 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 Ternyata semua member udah ya. Udah. Tapi ada yang belum. Nah yang ini nih. Ternyata sebelum mulai gue pengen briefing sama kita semua ya. Cuman kalo kita berdoa dulu. Demi kebaikan kita bersama. Boleh. Nih gue berdoa nih. Demi karir kita ke depannya. Kita ke depannya. Iya. Soalnya ngomong briefing. Briefingin balik. Tolong ini dipantau yang ini ya. Kita mau ngomong untuk kakak-kakak yang ini. Yang bertiga ini. Kalian pikir kita berani? Tidak. Tidak. Ya jelas enggak lah. Gak mungkin. Tapi jangan berlama-lama lagi. Udah pokoknya kata-kata ya. Kata-kata perilaku. Kalau lu pengen pulang cepat. Jangan aneh-aneh ya pokoknya. Jangan aneh-aneh ya pokoknya. Kita panggilan juga harus beda. Welcome. Kakak-kakak. Silahkan masuk. Tukan. Silahkan. 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 Halo semuanya. Halo. Laku itu padahal yang benar-benar berjadinya. Yang benar. Silahkan kakak-kakak. Bersih-bersih dulu bersih-bersih. Aduh. Silahkan. Oke. Kakak-kakak dan cici-cici boleh berpidato. Berkenalan. Berkenalan dulu. Walaupun mereka ini sudah terkenal ya. Betul sekali. Tapi agaknya ada baiknya kita mengenal lebih dalam. Betul. Silahkan. Halo semuanya. Aku Shani. Oke. Si Shani. Lanjut si. Halo semuanya. Aku Gracia. What's up dader. Aku Feni. Ape. Yanti. Ape. Oke. Silahkan duduk. Eh ini gimana ya? Silahkan. 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 Nah. Eh ini. Buat apa? Buat tidur lagi. Buat tidur lagi. Boleh di situ. Boleh di situ. Emang tempat tidurnya deh. Del ya di sini. Kau pagi lagi live streaming. Del. Del. Gua bilangin dari tadi Del. Gua bilangin dari tadi. Menurut gua jangan. Menurut gua itu simpan. Simpan. Udah. Udah ampok gue. Jangan. Iya. Oh my god. Ini pertama kalinya loh. Kesini. Ya ampun. Oh jadi sekarang O'Neil. Ola sama Adel tuh udah punya ini ya. Acara sendiri ya. Iya. Alhamdulillah. Kira banget. Kita emang undang Cigre. Kahpedi dan Cisani terakhir. Soalnya kita gak berani. Ngumpulin mental dulu ya. Ngumpulin nyali ya. Kita kasih di akhir. Biar spesial juga. Biar spesial. Spesial. Didich. Oh hari ini ya. Tema bajunya apa nih? Sendiri. Sendiri. Kemarin ada deh ya. Ada deh. Aku selalu ikutin loh. Sojo. Wah. Makasih loh. Berarti ini VIP ya. Sebenarnya kita harus undang Pisiska. Iya. Tapi iya. Tapi Pisiska sudah terbang. Kena diserbang. Eh terbang seberang. Udah. Bertemu dengan Jayan. Iya. Itu lebih di counter ya. Iya. Lebih di counter lagi. Siapa tau nanti tahun depan kita undang Jayan ke sini ya. Gak ada yang tau ya. Semoga ya. Gak ada yang tau ya. Semoga semoga. Oke. Tapi kali ini kita gak bakal nanya-nanya. Ya kalian gak. Kali ini. Loh. Loh. Kenapa gue nanya kami disini loh. Nah itu post aja. Biar di screenshot. Biar dia. Berkaya. Oh satu frame nih. Eh justru. Eh justru guys. Kita tuh udah gak sabar loh. Buat ditanya sama Ola. Sama Onu. Sama Adil. Iya. Sabar. Apa kalian mau kita tanya? Mau ngundang tuh biar kayak. Jangan ditanya semua. Udah lagi. Udah lagi. Aku tak apa. Gue langsung diem. Gitu. Bener biar keliatan se-geng aja ya. Iya. Buka bareng yuk. Akrab. Bisa pisah nanti ya. Akrab. Mending. Aduh dicolek. Dicolek. Beban udah dicolek. Oke. 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 Di sini kita mau bahas first impression Ola, Onil dan Adele. Tuh kan. Iya kan yang ditanya ini. Jadi kita nanya sama diri sendiri. Iya. Jadi apa first impression kita ke Cishani, Cigre dan Ka Femi. Jadi first impression kalian menurut kita gitu. Enggak. Bukan. Enggak. Gimana? Aduh Haji. Mereh. Kayak jawaban tuh kita mah diem aja. Jadi mereka yang jawab first impression Ola. Iya. Gimana? Nanti kalau Cigi gak setuju. Iya. Kalau kita gak setuju. Yuk. Yuk langsung dari. Ini kayaknya udah sholat Isha dah. Udah sholat dulu dah. Gini aja ini sholat loh. Oke. Oke. Kita langsung mulai aja ya dari Onil kali ya. Dari aku. First impression kita kepada. Iya. Aku first impression kalau ke Cigre nih. Duh aku ngeliat kan dulu Cigre kan di tim K3 kan. Terus aku masih ke Akademi. Dulu ngeliatnya tuh kayak. Ih kayaknya Judas Day gitu. Aduh. Kan kayaknya. Itu kan masih awal. Kayaknya gitu. Tapi ternyata waktu itu kan aku sempat belajar. Ini Ramune yang sebelum awal-awal banget tuh. Oh iya. Sempat ikutan belajar. Tuh ternyata Cigre tuh bener-bener yang kayak. Oh maaf sayang. Gitu-gitu. Yang kayak ngerti gak sih. Padahal tangannya kena aku. Tapi dia minta maaf kan. Aku kayak. Enggak Ci. Gapapa Ci. Gitu loh. Itu ternyata sebaik itu. Dan seramah itu. Ya bener-bener. Maaf Ci. Maaf. Eh tolonglah. Tolonglah. Adel. Yang diomongin waktu itu beda ya. Beda. Gitu loh. Oh. 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 Jadi gitu. Gue ngelosing sekarang ya. Boleh ya. Boleh. Agak sih. Tapi aku percaya sih sama Onil. Iya kan Ci. Iya gak? Aku percaya ya Onil. Adel gimana Adel? Adel-Adel. Kalau aku ke kampen deh kampen. Di sini. Di sini aku. Dulu waktu itu tuh pas akademi, pas konser di Surabaya yang waktu pas kampanye sama KGB yang berdua itu Itu aku ngeliat kan dari samping panggung kayak wow gokil Wow kenapa dulu nih wow kenapa dulu Gitu kayak gue tampol ya, udah bener ya, ini lagi menjilat senior nih Aduh, Adel, bersih bersih ya Ya dari tadi ada beberapa poin lah yang udah nyanyi Eh jangan gitu apa badan gue udah anget nih sumpah Eh badan gue udah ringetan nih Iya keren banget keren banget sama Jisoo sama KGB juga Oke Masih ada Coba sama kok Harus mau harus mau Jangan dong Nah kalo yang ini yuk Kawan, guys gue panas Ini waktu itu ngatuhin Cisya Nigibah tau Gue sebenernya pengen nelfon mbak gue dulu ini BPJS masih bisa dipake gak Oke berarti Cigre udah, kafe ini udah Udah dong Ini parah masa dilewati Waduh Kena loh Ola Cisya Nigibah Oke Cisya Nigibah Ya udah jelas lah kita tau semua Cisya Nigibah Ya kan Kayak selep kok bisa Eh aku pernah loh cerita di showroom Beda ya beda ya Jangan gitu deh Aku pernah cerita di showroom kan waktu itu Aku quick change ganti baju cepet Kita semua tuh kayak ada waktu minum Cisya Nigibah tuh pake hand body dengan kayak Emang iya? Terus gue liat kok hidungnya gak kembang kempis Emang iya? Yang lain tuh kayak Yang ngap ya yang lain Cisya Nigibah Cisya Nigibah Oke udah semua gitu Keren loh ya Cisya Nigibah 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 Ada kalian gak? Ada sih Aku seunit sama Cici Junjo Syugi ya? Iya Junjo Syugi Sama Jessi Sama Cici Oh kan juga ada Aku ada Pajama ya? Iya Pajama Cisya Nigibah Lompatnya tinggi banget ya Kayak ekspektasi mak bapak gue Tinggi banget kan? Tinggi Berarti Tahan gak? Pulang pulang Panas ya disini ya Tapi ternyata itu bisa menjadikan kita Motivasi Motivasi Gue sampe gemeteran nih begini Soalnya gue banyak salah nih sama Cisani Sumpah dah Oh gitu Fitnya gue ambil Gue kata ini gimana Baru liat gak itu gara-gara di tiktok Mana Cisani tuh kirim di tiktok aku Ola liat ini deh Parah lu bikin orang gari suki Maksudnya didekatkan notifikasi Cisani Iya Iya langsung kayak Biasanya kan Kalau memberi-beri kirim Ola bikinilah Ola bikin ini Nih Ola liat ini deh Tapi ratanya gak gitu Ola liat ini Oh gitu Gila-gila Gue jangan salah paham gitu dong Kalo kayak gini kan gue langsung kayak sahabat gitu Gede Sahabat karif Oh iya iya Oh iya kan kembaran katanya Oh jangan gak gitu Mau gue mah beneran dah Gue kesian Cisani nya Kali kembaran aku beneran Gak apa-apa Gak apa-apa Oh iya udah aku gak apa-apa Mau juga kan loh Ya kan bahasa masih busuk Biasalah Nil Iya iya Biasalah Oke Kita liat nih kan kakak-kakak senior ini Kayak sudah melalui banyak banget Kayak hal-hal ya Kayak Udah senbatsu Iya kan Udah Udah Ngapain aja deh udah ya Udah Udah dari Jadi junior sampe senior Bener Udah banyak hal yang dilalui gitu kan Bener Terus Gue pikir lo mau ngambil kesimpulan Nah Mungkin Ada pengen apa lagi gitu Yang ingin dicapai Mau di luar JKT mungkin Iya pencapaian Pencapaian-pencapaian yang akan dicapai Ciciu Grazia Ditarik dulu berarti Iya yang kira-kira kayak Waduh Ini dia nih Gitu Eh Yang ingin dicapai Muda Yang ingin dicapai Iya DJ Kety Dimanapun 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 Apapun Contohnya kalo Cici ini apa Ju? Bisa apa aja misalnya capai Panjat Pinang Oh Bisa Apa Nih bilangannya ngeledek Itu namanya Jokes 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 Masu Paiko Jokes Jokes Nuhunnya Hehehe 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 Kalo aku pencapaian yang ingin aku capai sih aku pengen banget bisa Ehm Menjadi seseorang yang sukses di JKT48 dan di luar JKT48 juga Amin Amin paling kenceng Wih makasih loh Amin Hehehe Gampol ya Hehehe 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 Oke Cishani Atau Kaveni Cici boleh Aku Aku Pengen lebih banyak Kayak traveling gitu sih Amin Eh baru-baru Ayo mau ga Gitu Dibayarin lodeh eh Lodeh Ape salah mau ngomong kan Iya dibayarin sih sama bapaknya Adam Lumayan Pengen kayak kadanya traveling Boleh Sama siapa yang sama member Oh ayo sih Cici Ayo Sama saudara sama keluarga kayak gitu Sama perform di luar kota perut aku juga kayak Ih seru sih gitu Betul-betul setuju Untuk Cishani yang ngurusin anak-anak yang model kayak kita sih emang Harus Harus traveling sih ya Bener ya Coba tau gak Jadi juga darah tinggi kan Cici Oke bagus Cici Udah rendah Udah rendah Orang aku enjoy kan kalian semua klien Iya Tuh aku sopan guys Kalo Yanti gimana Yanti Cafe nih Ya Yanti Kalo aku Kalo aku sih pengennya Kalo selagi aku udah JKT48 Aku pengen banget kedepannya Banyak apa ya Kesempatan yang baru untuk diri aku sendiri Kalo untuk diri aku sendiri ya Kalo misalnya Yang sesuatu yang besar kedepannya Amin Siapa kan gak mau kan Kalo misalnya setelah aku keluar di JKT48 Aku kayaknya pengen menjadi manusia seutunya aja Oh berarti sekarang belum butuh Tapi saya sebetulnya Kayak misalnya Kadang suka tanya gak sih sama diri sendiri Kayak kita tuh sebagai manusia Sudah melengkapi apa yang kita butuhkan Sebagai manusia gitu Kadang iya Kayak misalnya aku suka tanya Sejak aja Ha itu kan Gak bisa jawab Iya Kita kayak apa Nel maksudnya Iya Maksudnya apa Nel Iya gitu deh Pokoknya Jadi kalo misalnya aku udah selesai di JKT48 Mungkin pengen lebih fokus sama diri sendiri Dan ingin menjadi manusia seutunya Oh Karena disini dia sama mereka masih beda dari guys Iya Iya Bener Del Iya Ampun Ci Minta maaf kalau ada salah deh Acting dulu dong nangis Aduh 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 turutin Del Harus turutin Del Lu aja nangis ini Gimana Gimana Del yang di sinetron itu Del Halo Kena juga roastingan Cigre Cigre juga pernah kan Satu PP Eh Sinetron Azab ya yang diusir sama babanya ya Ya Cigre maaf ya Ini wey Adel Adel wey Bukan Eh bukan ya Bukan Adel Banyak Adel ini yang Mari Mari Adel Mau gak? Apa? Aku tau videonya mau aku share gak? Udah kesembar komen Udah kesembar Udah kesembar Eh itu videonya sampe aku lupa yang mana scriptnya Iya Banyak Emang Adel terkenal sih dari dulu sih Terkenal suka cari ribut Terkenal Dan denger-dengar juga nih Cigre lagi ada Project Feeling Uuuuuh Makanya kan dari tadi logiat-logiatnya udah kayak kemaha Kemaha Ya kemaha tuh Kemaha Jadi orang Sunda tiba sih bang Ya Belajar Sunda eh Film apa Cik kalo boleh tau? Apa? Film apa? Film yang mana nih yang Sunda Oh banyak Oh banyak Amu banyak Amu Amin Amin Sebenernya Si Cigre ini berkolaborasi Oh iya Bersama Xiaomi Yang mana tuh? Iya Movie ya Jawa Tanpa Batas Xiaomi 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 mantap Xiaomi mau HP dong Udah punya atau? Udah mau yang baru Filmnya tentang apa Cik? Kalo yang Jawara Tanpa Batas The Movie ini Ceritanya tuh tentang Jadi ceritanya dunia tuh kayak terancam gitu Diserang sama alien Nah lalu Iya lagi Lalu datanglah Para Jawara Ada tiga Jawara Tiga Tiga Jawara Tanpa Batas ini Gracia, Shani, dan Feni Aliennya Aniu Pak maksudnya Udah deh gue udah mau ketawa Janda guys Jadi Jawara itu ada Gracia, Kak Christo, sama Kak Aulion Keren 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 Mantap Jawara-jawara ini punya kekuatan apa itu Cik? Oh iya Jawaranya pasti punya kekuatan ya Kayak superhero pada umumnya kan pasti punya kekuatan masing-masing Iya iya Nah kalo di film Jawara Tanpa Batas ini punya kekuatan yang memiliki senjata, pakai senjata jadinya Oh Senjatanya itu adalah Redmi Note 12 series Keren Keren banget Keren banget Oh itu senjatanya Keren banget Itu senjatanya ceritanya Oh Pak Tesan dia selalu pegang Ya Oh Gitu iya Pinter banget Apa nih? Pinter Aduh Berarti Redmi Note 12 series itu bisa melawan Alien tuh Betul banget Karena tuh Karena tuh Jadi Redmi Note 12 series ini tuh Baru saja hadir Di Indonesia Dan memiliki banyak banget fitur-fitur keren Contohnya Uh Apa tuh Nih misalnya waktu itu ada Si Jawaranya tuh lagi lari-lari kan Tapi waktu lari-lari itu dia sambil ngerekam Tapi bener-bener anti Jackie banget Aku tau banget Aku tau banget Dan hasilnya tuh dijamin bagus banget sih Berarti kalo Cici mungkin nanti Jawara sambil showroom kalian aja Iya Bisa lari-lari tuh ya Iya Tetap stabil jadinya Tetap stabil Oke kita akan menonton satu video yang membuat kalian akan Wow ternyata Ternyata Oh ternyata Bisa bisa Ternyata 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 Kisah Ternyata Mereka Ternyata 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 Ikan jagoan aku Wih, ada cermin Kacau dulu ah Beuh, kece Dengan OS, rekam video gak perlu takut lagi Udah pasti stabil Apaan nih? Kayaknya ada kok dari poster-poster ini Bentak lagi banget Lihat hasil jepretan tadi dulu ah Wih, keren Apaan nih? Aha, jadi gue harus toh posisi mereka Hafalin dan serang Easy lah pake ini Zoom Zoom Dan zoom Nah ini dia kelemahannya Gelap Gak takut Pake Sony IMX766 Sensor lebih gede Bikin naik bukan masalah Hehehe, kok banyak? Wow, jernih banget loh Wow, jernih banget loh Terim banget suara kristok Kedengeran jelas sampe sini Oke tok, gue meluncur Mantap Mantap Yuk Sotop buat parkin dulu Pakai NFC-nya Ratinger 12 Terima kasih Sotop Badi ya Hehehe 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 Start ball PP kita Hehehe Eh, bentar, 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 bentar Momen keren nih Jorup, jorup Mas yang sebelah kiri coba hukunya lebih mantep lagi Christo coba mukanya lebih kesakitan dikit lagi Mas yang pendaknya coba lebih tinggi lagi Iya, mantap itu dia Iya Tenang, masuk semua Ultrawide Burun gantuin ayo Tryin semuanya sama gue Hehehe Hehehe Mantap sikit Hehehe Salam Salam Tunggu 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 Ini masih ada lagi kan berarti? Oh masih. Mas Luno, pingsan. Xiaomi. Bang Xiaomi. Bersambung. Masih ada episode 2-nya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa ditonton ya pokoknya. By the way, di sini ada yang nonton dari giveaway Xiaomi Indonesia gak sih? Ayo bilang apa sama Xiaomi? Ini keren banget ya. Adel tadi bisa ya melagainnya? Coba Adel bertarung. Gak boleh, nanti saat Pol Bebe merasa kalah. Nanti Adel di belakang ya. Itu dia Jawara Tanpa Batas The Movie Redmi Note 12 Series. Gak sabar, episode 2. Gak sabar, nonton. Keren banget. Berarti sekarang Cigre lagi banyak kegiatan buat syuting-syuting kayak gini ya. Iya amin, puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tapi kita ada membahas satu pertanyaan yang kayak fans-fans tuh masih menginginkannya gitu. Apa tuh? Jadi katanya dulu tuh Kak Fanny adalah member yang gak bisa diem, aktif, terus juga masih kayak lucu gitu ya. Iya. Tapi gimana kalau kita lanjut dulu? Yang tadi? Eh? Ini anget gue nih dari Cisani. Jangan grogi gitu lak. Iya sih. Tapi sama aku dulu aktif, tapi kan yang lebih aktif tuh Redmi 12 lebih aktif. Oh, parah sih. Betul ya. Lebih aktif doang pasti ya. Iya, pokoknya ada terbagi dari 2 series. Yang pertama ada Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro 5G. Iya. Betul. Dan harganya itu friendly banget karena start dari 2 juta rupiah kalian bisa langsung dapetin di store Redmi Indonesia dimanapun. Iya. Keren banget HP si canggih itu. Aku tuh udah punya ya. Wih, Yanti udah punya duluan. Aku punya duluan. Sumpah warnanya bagus-bagus banget sih. Bagus banget. Iya, lucu-lucu. Yang tadi aku pegang warnanya hijau lah guys. Ijau itu bagus. Bagus banget. Waktu kemarin shooting buat Xiaomi Ramadan kan juga pegang yang Xiaomi. Oh, ideal ya? Bagus. Sama warnanya juga. Bagus banget. Silaturahmi bersama Xiaomi. Ramadan ini kita kumpul lagi. Ayo kumpul. Ayo kami silaturahmi. Yeay. Panas ya. Dan guys, guys. Awas tar gue bikin ya. Gue bikin sendiri. Iya, nanti bikin ya. By the way, bukan cuma dua loh. Ada lagi, Cik. Tapi nanti akan ada satu lagi yang akan rilis di bulan Mei yaitu Redmi Note 12 Pro 4G. Wow, mampu. Jadi ada tiga ya. Jadi kalian bisa pilih tuh yang cocok sama kalian tuh yang mana aja. Dan dijamin deh kalau misalnya kalian pakai Redmi Note 12 series dijamin kalian bisa jadi jawara tanpa batas. Yeay. Bisa membahas nih Alien. Bisa membahas nih Alien. Bisa membahas nih Alien, betul. Xiaomi mantap tuh. Mantap Xiaomi. Baik Xiaomi up. Langsung pada di check out ya, abis dapet THR kan. Momennya pas nih. Momennya pas. Harganya juga friendly. Betul. Betul sekali. Blindel. Oke. Sekarang kita akan. Sebenernya gue gak berani nih lo nantang-nantang gini. Iya kan. Tapi kita harus nantang sih. Iya, agak kurang kalau gak menantang ya. Nantangin bocahnya. Bocahnya nantangin. Ampun bang. Biar seru. Oke kita mau menantang. Siapa mau menantang duluan? Lu dia tadi lu. Eh. Gua liat. Ola atau? Aku dulu. Kamu duluan ya? Aku dulu. Iya. Bisa ya kamu ya? Iya. Aku mau menantang. Ka Feni. Oh iya. Widi ngapain itu? Ka Feni pas banget nih. Ka Feni lagi twinte. Bener banget. Kayak kalian kapan gak kafe di 2010? Enggak. Belum. 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 Peni 2010 masih main pucel. Atau. 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 Oke Ka Feni boleh kali ya kita maju ke depan. Atau. 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 Semangat Atau. Ka Feni. Katanya dulu Ka Feni ini mirip mute gitu lah. Betul. Aktif. Betul. Makanya pas aku liat mute tuh kayak, ih kayak aku waktu dulu ya gitu. Jangan-jangan mute nanti gede kayak Ka Feni. Bisa. Bisa jadi. Karena dia judis kan. Emang. Waduh. Aduh. Aduh. Apa tuh. Aduh. Aduh. Kamu Te. Siap kak, salah. Siap kak, salah. Aduh. Kelibutan apa lagi ini? Kelibutan apa lagi? Maksudnya mute, mute. Kalo Ka Feni kan tetep ini kan. Tetep carian. Mana gue udah ke lubang buaya loh sama Ka Feni. Iya loh kan udah pergi bareng. Iya. Maksudnya kalo mute kan sisinya, apakah mute akan menjadi Judas gitu. Kalo Ka Feni dari yang lucu, apakah Ka Feni menjadi cutie gitu. Tolongin gue napa. Kerjasamanya ya tolong. Kerjasamanya tolong. Kerjasamanya kak. Kerjasamanya. Oke. Boleh kali di peragen lagi lucu-lucunya. Hah? Banyak yang kangen deh. Banyak yang kangen. Lucu. 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 Iya. Imut. Imut. Kawaii. 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 Sikap nah. Ya sikap manja boleh. Klingi. 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 Manja kawaii. Aku mau sama Cici. Ya boleh boleh. Kalo sama dia mah aku gak bisa manja. Dia yang mesing aku. Jadi saya harus gimana? Cici sih gak seperti biasa. Apa? Apa dulu? Klingi-klingi manja. Bebas. Yang penting klingi. Aku sebenernya udah beda juga sih dari dulu. Tapi kalo misalnya sama Cici kayaknya gak pernah beda dari dulu. Kalo ketemu Cici itu pasti. Eh eh eh. Cici. Eeeeh. 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 Terus kalo misalnya kayak baru dateng kayak pasti pengen Cici peluk dong gitu. Kayak ke Cici. Tapi maaf ya mas pernah aku gini-gini aja. Iya dari dulu emang kayak gini doang kok. I know. Tapi belum pelatih aku ngeti kan. I know Cici. Iya iya. I love you. Oh gitu. Berarti sebenernya tuh klingi-nya tuh masih tetap ada. Ada. Ada tapi untuk orang tertentu. Oh gitu. Kalo dulu kan kalo dulu karena mungkin masih bayi masih kecil. Jadi kayak ke semua orang tuh kayak. Iya enggak dong sekarang udah besar dong. Jadi kayak sekarang kalo misalnya ketemu orang masih kayak. Oh iya gitu doang. Kalo dulu tuh kayak. Iya. Iya. Iya gitu ya. Oke. Berarti sekarang sifatnya masih ada cuman agak di private gitu ya. Iya. Yang dapet cuman yang dapet. Yang subspm dong. Makanya jangan lupa subspm kita. Betul. Oke. Oke. Terima kasih ya. Kak Fanny. Terima kasih Kak Fanny. Eh mumpung Cisani lagi berdiri ada baiknya Cisani juga nih. Boleh Cisani. Boleh lah boleh. Let's go. Cisani tuh kan jarang banget ya marahin kita. Iya kan. Jarang sih parah. Kamu mau dimarahin. Salah lagi gue ngomong ya om lo. Siap Kak salah. Kita pengen melihat Cisani kalo yang marah. Iya Cisani acting marah gitu. Acting marah. Acting marah. Coba disini. Engga. Semua bertiga. Disini aja Cik. Disuruh ngerabet nih. Yang itu aja deh Cik. Yang dimarahin. Gimana ya. Itu kan. Emang kalo jiwanya Malaika dimarahin gini tau. Cik marahin Cik. Bukan akhir Cik. Bukan akhir Cik. Misalnya Cik kita telat. Telat Cik. Telatnya telat banget. Telatnya banget gitu. Sampai Cici nungguin. Terus kita gak ada kabar. Terus kalian ada salah banyak gitu ya. Paling gila ya. Apa ya gimana ya Cik. Aduh gak bisa. Digabung aja. Cik apa nanti. Cik. Sebebas ya Cici. Apa ya. Seenaknya Cici aja. Hitung. Kalian hitung. Berarti siapa yang berlending hitung. Cepetan kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Bentar ya. Kisian dulu. Semangat Cik Shani. Iya I love you. Aduh. Kayaknya harus dikomporin dulu deh. Eh harus kita komporin. Harus dikomporin dulu. Cik Cik Cik. Apa apa. Cik Cik. Si kompor dulu. Kalau disuruh-suruh gak bisa. Sini. Cici kesini. Cici. Cici. Cici lihat tuh tuh. Masa tadi ngomongnya kayak gitu. Tiga bocil itu kan. Selalu aja. Ada aja tuh alasannya Cik. Tolong dong itu ya Cik. Gimana tuh. Lu sih mainnya genggang. Aduh jangan gitu dong. Aku tuh kadang makin kalau marah bukan ke ekspresi. Tapi kayak lebih ke cara ngomong gitu loh. Bisa kayak. Boleh Cici. Ini kompor banget sumpah. Bisa kayak cara ngomong. Bisa yang bener gak? Siap salah Cik. Siap salah. Kalian tau gak salahnya apa? Gak tau Cik. Lu tau gak dong? Ya gitu lah. Lebih kayak gitu sih. Kalau aku gak terlalu banyak. Tapi yang penting manusuk aja. Iya. Betul. Itu Cici banget ya sih. Tapi Cisani banget. Cisani banget. Cisani banget. Udah tertusukan semuanya. Udah. Udah. Mereka demen banget gue menderita ya. Udah lah. Udah guys kasih. Tapi justru gitu tau marahnya orang baik tuh menyeramkan. Bener. Iya. Malahnya. Marahnya malah jadi diem gitu kan. Kalau ini diem-diem wangi. Iya. Bisa. Wangi banget ini. Ini dingit. Oke. Ada masterpiece di ujung sana. Didi. Ayo Ge. Cigre. Ini harus yang seru sih. Yang terakhir harus balik seru. Apaan? Nah hatuh. Kuma. Aku emang ngapain? Oke. Ini udah mulai guys. Challengenya ngapain? Cigre. Coba ceritanya Cigre itu jadi satpal. Enggak. Terus Cici ngomong saya satpal. Saya satpal. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Sekarang kita mau Cici memberikan apa nih Om? Memberikan satu adegan. Salam. Memperagakan kali ya. Iya. Memperagakan satu adegan yang tadi. Yang berantem, berantem. Adel jadi lawan ya. Let's go. Aku berantem sama Adel ya. Boleh. 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 Jadi alien ya. Ayo Adel emagresi ya. Let's go. Tunggu udah dilipetin. Udah dilipetin. Udah loh. Cici Animan gak dimana-gak dimana. Beres-beres mulu. Sok atu itu udah lega. Sok di depan. Oke Ci. Tunjukkan keahlianmu Ci. Eh gue mau bunuh diri. Eh. Dede. Enggak. Becanda. Becanda. Ya kan. Briefing kan gue gara-gara lu pada. Tidak. Memang. Udah lah. Parah Adel. Oke. Kan pisan eh. Silahkan. Pegang gak sih micnya. Ayo Adel. Ayo Adel. Ayo Adel bisa Adel. Pergunakan Adel. Ayo Adel. Misah sepeda. Misah sepeda. Misah sepeda. Misah sepeda. Misah sepeda. Ayo Sasugri. Udah siap ya. Sasugri. Masih kemampuanmu Adel. Sasugri. Sasugri. Teknik ga nempes banget. arity. Tari ile jawa. Bayu Atuh berantem. Sense saat dikit lah Adel. Bayu Atel. consequent yang tinggal dikit lah Adel. Lakatan liat tuin. проект coatingYou enheit lo. Baru. Kok liat aku kan kamu sama aku Adel. Kan siapD 1985 label diantau. Kelihang gua continue deh. Tuh! 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 Berantemnya lucu! Oke, berapa lagi? Oke, kita hitung ya! Satu, dua, tiga! Lawan dia! Sangat ekstra! Lawan berani ekstra! Lagi ya Tung! Oke! Satu kali lagi boleh kali ya! Silahkan! Keren! Ayo deh! Balanya! 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 Eh! Itu penundaan ya! Balanya! 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 Yeay! Keren! 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 Wih! Keren pertunjukan ya! Terima kasih ya Del kamu keren banget actingnya Del mau nanya kok dan tadi kita gak ada yang di slap sih Del? Iya? Ini tuh sebenernya slap show atau? Challenge kita katanya kayaknya biasa aja Kita punten show Kita hari ini jadi punten show Sekarang kita jadi The Salam Show Ini salam Ci Iya Ini bukan buat slap itu tau salam Itu salam Mau tau tayu dan batinnya Apalagi ini kan penutupan jadi harus kita menutup dengan yang manis-manis Iya Lucu banget kan? Oke sekarang kita juga mau minta satu kata untuk Slap Show Yes Salam Show Salam Show Nau apa? Kalimat apa kata? Kata Kata Satu kata Pasti udah banyaknya dipake Iya pasti kita kalimat boleh Kalimat boleh Kalimat boleh Satu skripsi boleh Ci buat Cici Ini mainstream sih Jowo 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 Boleh boleh Hei, aku, aku. Apa ya? Wangun. Wangun ngerti orang? Iya. Apa tuh artinya? Wangun tuh apa ya? Apa? Iya kayak keren, kayak wow gitu. Wow. Wangun. Wangun. Wow. Wow. Baru udah quell. Tiris. Apa? Ceriwis. Tiris. Ceriwis? Onil punya jargon ceriwis. Apa Yochigre? Kalau satu kata dari aku untuk... Salam show. Salam show. Salam show ya. Salam show. Pisan. 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 Pisan ya. Pisan goreng. Pisan. Aku ya. Aku. Coba kita gabungin, kita gabungin. Satu, dua, dua. Wangun. Pisan. 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 Tadi. Terimakasih. Semangat terus ya. Buat bersalam. Tadi. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Tadi. 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 Oke. Wuuuh! Tandar, tandar, tandar. Menurut lo kita pulang jam berapa? Saur lah. Saur bareng lah. Saur bareng sih. Kayak Saur aja nih berdua nih. Lagi engga dong. Oke, gak kerasa ya. Iya. Kita sudah men-interview 20 member berarti. Wah, betul-betul. Kan 23, kan kita 3 di sini. Kan ada gen 10? Iya itu udah sama. Oh udah. Belom. Belom gak? Belom. Belom. Belom yang gak tau ya, parah. Parah. Belom. Udah Slap Show terakhir? Terakhir? Yakin terakhir. Yakin terakhir. Pada maunya apa? Nambah. Nambah. Udah ditahu. Gak masalah lagi. Jadi Slap Show lanjut atau tidak? Iya. Terakhir. Oke, kalo misalnya kalian mau. Ya bikin sendiri aja sama temen-temen kalian. Kalian boleh request ke KKJOT ya? Betul. Boleh. Request ya? Oke. Oke. Terima kasih ya guys atas. Kita mau ngomong serius dulu nih ya. Iya. Biar kayak ada di tiktok-tiktok gitu loh. Betul-betul. Jadi kami dari week doku. Serius dulu dong. Serius dulu dong. Serius dulu dong. Oke oke. Bisa ya serius ya. Oke jadi kita bertiga mengumumkan untuk pamit. Amin. Amin. Acaranya. Ketudahan. Amin acara ini. Event Ramadhan. Iya. Event Ramadhan. Kita terima kasih banget buat kalian semua. Iya. Karena kata KKJOTnya Slap Show adalah rating tertinggi. Super, seneng banget. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Aku dari yang tidak tetap menjadi setetap. Iya. Semoga Slap Show akan selalu diingat ya. Amin. 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 Dargon. Semoga bisa lanjut. Amin. Semoga bisa lanjut. Dan tunggu aja kejutan-kejutan dari JKT48. Betul. Oke. Dan setelah ini juga kita masih ada performance. Dan teman-teman kita yang akan membacakan live tweet. Jadi saya Onil. Adil. Dan aku Ola. Pamit undur diri. Sekali lagi please. Sekali lagi. Spapak. Slap Show Manya. Mantap. Slap Show Manya. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi. Well. Wow. Paru datuk well. Tiris. He. He. Ye. Hai. Hai. Hai Oke, kita mau ngapain nih guys, ada yang tau gak? Tau dong, tadi kan dikasih tau Oke, kalau gitu sekarang kita akan membacakan live tweet dengan hashtag The Slaplot Show JKT48 Bangan JKT48nya slap show ya Yaudah, yuk siapa yang mau baca pertama temen-temen Bebas-bebas Yuk Indira yuk Aku deh, boleh deh Ada Cika deh Iya, dari Kak Kia Selamat malam, Del-Del, si kucing kalem yang JMT Apa kabar, Niche? Gue gak nonton hari ini karena gak verif Apa? Karena gak verif BTW semangat ya, semua kangen deh, tapi boong Di rumah ada lampu Di kuburan ada hantu Di kerajaan ada ratu Kalau di hatiku cuma ada kamu, wak-wak Oke deh, see you next time Del Aku mau baca ini dari yang tengah nih, ini kayaknya unik nih Ada potensi, oke Setelah menanti 7 tahun 7 turunan, Oshiku satu-satunya Cika, jadi bintang tamu di acara paling dinanti oleh keluarga tetangga ku ini Keluarga tetangga ya Potensi kan Hari ini juga denovar sebelum hajatan Senang sekali rasanya Meskipun Cika menjamai, tapi hatiku tetap terpelet Keren, keren Keren, keren Bagus Oke Yolah siapa lagi yang membaca? Inira 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 Aku dari Kak Reza Kuntang Selamat malam Kak Adele yang malam ini kocak banget Kecoak Kocak terus ya lu Terima kasih Kak Ola, Kak Adele yang sudah membawa slideshow hari ini GR Gerr 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 banget dan pecah habis Semoga acara ini bakal tetap ada deh kedepannya, hehehe Amin Sehat-sehat terus omember Terima kasih Aku mau baca dari Pak Tanang Petaneng Dua hos kondang Onil Ola kocaknya luar Nalia 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 Ditambah Co-host Adele Jangan importe tersesu sel puso Jadi, makin pecah Kalo di info ekonomi, babjual beli kalian Iwes boku joktanda warung woko 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 toko ngakak, produsen tawa, distributor komedi Pokoknya Tau Oh Iwes Oke Flore you Flore you Halo, selamat malam warga Slap Show Saya segenap warga yang gak verif mengucapkan terima kasih buat di Slap Show Karena sudah sangat-sangat menghibur selama bulan Ramadan Buat host kondeng sayanganku, Kak O'Neil Maaf ya, gak jadi nonton langsung Nonon Tipu Gak jadi nonton langsung BTW, makasih Ya Sama-sama ya Sama-sama ya Sama-sama Coba lagi yang mau baca Lagi, Kak Cika belum sih? Udah lagi, Kak Cika belum Udah lagi, ya udah Kak Cika yang udah jawab Oke, dari Kak Fanny Demesi Kok bakwan efek Sudirman Tak terasa dah hamin tiga liburan Lebaran Lebaran Oh, Lebaran Gue bacanya Ibrani malah Iya gue, Ibarani, Ibarani Sucikan hati Kembali ke Fitri Soalnya kalo Otsiku satu-satuna itu Fanny Yanti Maafin ku ya, Fanny Kalo gak Kalo gak salah BTW Selamat Lebaran Minnal Aydin, Walva Izin Mohon maaf Dimaafin gak Dari ku yang menonton di luar teater Wow, jamet banget typingnya Ternyata gak pikir ku paling jamet ada lagi Iya ada, ada, tenang gak Cika Tenang-tenang Siapa? Muteh, baca lagi Muteh Nih dari Kak Tasya Terima kasih Slap Show udah jadi mood booster selama Ramadan Untuk Flora sehat-sehat terus ya Semangat terus bro Sehat-sehat terus sekurang Halo Ya siapa lagi yang mau baca Om Jawabannya scroll-scroll lagi dong Indira tuh Indira Tuh Angga mau Lebaran tuh Ah malu buat yang sendiri Udah deh aku aja Udah Selamat malam di Indira Semangat ya show terakhir di event Ramadhan tahun ini BTW Pas di jalan mudik aku lihat truk tulisannya apa tuh OTW Tulisannya gini jadi inget kamu Semangat juga buat member-member yang lain Semangat juga buat Cici Shani Cici OTW OTW Awat Yaudah Eh lucu banget Cici Shani itu Itu Cici Shani Cici berapa tahun yang lalu ya Lucu banget Indira Indira Aku mau baca yang jadi kawan ya kalau gitu ya Selamat malam halayak Keramai izinkan aku pantun Mudik ke Semarang sambil dengerin pajama Semarang Malam Cici Shani sayang Malam Cici Shani sayang Semarang untuk show dan puasanya Iiii Cici Shani lah Jaman masih jadi murid Iya mau dibuka boleh gak kak? Lucu banget deh Dibuka Hah? Cici Shani waktu itu jadi murid Oh ini katanya paling giri mirip Ola nih Iya gak itu si Toad 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 Coba ya Aku baca ya Makasih Ola O'Neil atas The Slap Show nya Senang banget ngeliat Kalian terus berkembang lebih baik dari episode yang bisa sebelumnya Udah makin lancar nge-MC Makin lucu nge-jokesnya Dan yang pasti keren banget udah bisa ngebikin tamu-tamunya nyaman sama kalian Keren banget keren Keren banget keren Nyaman nyaman Keren banget kawan keren banget ya Keren banget keren banget ya Nyaman nyaman Ya Masih semangat semuanya Masih Kenasaran sama performen sekitar ini Oke kalau gitu kita panggil temen-temen dulu ya Temen-temen Temen-temen Tiba-tiba Tidak, 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 tidak Sambil tertawa Si pemilihan sisi populer Di kelasnya pun Bukan pintar akan Pelajaran terolah Raga juga biasa saja Bukan orang yang mencolok Tapi, mengapa Aku selalu menisihkan Ya, ada gimana Kau yang Kau yang terbaik Wanita, wanita cantik di seluruh duniamu Tidak ada yang menantimu Kau yang terbaik Cintaan dalam kamu yang miliki diri sendiri Kita bisa temukan sendiri Kalian kita masing-masing Apakah perasaanku yang sendiri ini Terusampaikan padamu Tak peduli kata orang Aku sangat suka Aku sangat suka Terusampaikan padamu Terusampaikan padamu Terusampaikan padamu Terusampaikan padamu Terusampaikan padamu Terusampaikan padamu Di tengah, ternyatnya bintang di langit Bintang malah muka yang baik Menunjukkan senang-senang Meski ditanya sepatu Tidak akan bisa menjawabnya Dibarik kebawakan pun Ada cahaya yang tidak Nampak berada di sini Terus berjuang, tak kena lelah Di sudut panggung itu Kepedihanda, kehampaannya Menisi masa muda Gadis remaja, pajakkan segera tiba Masa depan hingga sekarang akan dimulai Wow, wow, gadis remaja Jangan pernah kau menyerah Singkirkanlah segala sedihan di hati Berlarilah, berlarilah Sekuat tenaga Jangan lelah, gadis remaja, pajakkan segera tiba Masa depan hingga sekarang akan dimulai Wow, wow, gadis remaja Wow, wow, gadis remaja Jangan pernah kau menyerah Singkirkanlah segala sedihan di hati Berlarilah, berlarilah Sub indo by broth3rmax 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 Mencari arti hidupku ini Meski di basah hidupnya Lihat ke atas Apa yang parah Wahong dikitkan Setelah diri ini menangis Dibanding tadi ku bisa tersenyum lagi Segawal apapun harimu Dari tanah awan muncet pasti ada Manyi penuh anda Setelah diri ini menangis Dibanding tadi ku bisa tersenyum lagi Kis ini ku takkan menyerang Lakukan musa, kulakukan sekarang Jika lo arah angin berubah Jangan berhenti wangin kencuran Hari esok tiba Jети Jinen Jika 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 Gimana semuanya diseru ga? Seru Oke tadi kami telah membawakan 3 buah lagu Yang pertama ada Bagu Dake Value Yang artinya Value hanya milikku Yang kedua ada Sojata Chiyo Atau yang artinya ga diseru aja Yang ketiga ada Off Train Gimana diseru ga? Seru Lagi? Lagi Tapi yang lagu terakhir semua ikut joget Mau susah atau ga apa ikut joget, suju ga? Suju 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 Oke Ayo Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke lagu yang berikutnya Let's go Semangat ya Semangat ya Semangat ya Semangat ya Semangat ya Semangat ya Dengan kenalah Kinoyari Motosuki Semangat ya 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 Buka bakat Terumulah Oleh informasi Bawang Semangat ya Apa Dengaran Semangat Untok Sup Namun Semangat be Tempat Itu saja yang bercahaya Semua orang tidak percaya tapi benar begitu Cinta selalu tidak terkuat dan aneh Cukup ada di sanapun kamu bersihkan Kau ada dengan orang di sekitarmu Pembatasan Allah yang berbeda Dari kemarin makin suka Siap bertemu dan kesimak Walaupun ingin bersama saja Sudah tak kuat aku ingin menjaga Apakah kamu ada yang purnya Cukup ada bagaimana Kau dipikir tidak bergembar Dan terlalu sangat menyesalkan Terlalu suka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terima Dan terima Walaupun ingin bersama saja Sudah tak kuat aku ingin menjaga Apakah kamu ada yang purnya Jika lo ada bagaimana Kau dipikir tidak bergembar Dan terlalu sangat menyesalkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Udah seru banget ya tadi dan karena hari ini adalah hari event terakhir Kita mau bincang-bincang nih, kita mau bincang-bincang tentang peran apa saja yang Peran apa saja yang udah kita dapetin selama bulan ini dan momen-momen serunya juga Cepio nih banyak Mau ngomong soal peran Aku peran ini, eh tahun ini dapet peran Bapak Gepetto Dapet dialognya banyak Terus apa lagi? Terus? Dosen filsu Walaupun penampakannya aneh tapi saya gak apa-apa sih Suka sih Masa sih? Kalau kamu? Aku Kalau aku Aku tahun ini dan tahun kemarin tuh menjadi diri sendiri gitu Asik Abis itu Apalagi sih Aku jadi asisten Cepio Oh iya iya sekali waktu itu Makasih kembantuan ya Oh iya dia juga Makasih kembantuan ya para asisten ku Ya kamu kemana ya? Burit Kamu kemana ya? Aku Aku Jadi asisten mulu sih tahun ini kebetulan Tiga kali dapet Cosmos Tales Dapetnya asisten mulu yang pertama tuh jadi asistennya Kelly Gen 10 Terus jadi Asistennya Kak Ola kan Kayak antek-anteknya gitu Terus yang ketiga tuh Jadi ibu aku Oh iya penanem Oh iya jadi asistennya Kak Gita Asistennya tantri-tantri ini juga Kayak emang saya baik jadi kaki tangan orang lain Enggak kamu kan membantu banyak orang di bulan ramadhan pahalanya gede ya Bener-bener Betul Iya Kamu peduli dan berbaik hati Saat Marsha Kalau aku Gede Timur Mas Dino Dino Sama ada tuh pas di University of FX Jadi Jadi apa sih guys namanya? Bangsawan ya waktu itu Bangsawan Bersama Indira ya waktu itu Betul dengan dayangku Indira Tapi dia Dino terlucu Gimana T-rex 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 T-re jadi warga biasa. Terus jadi di slep show, jadi siswi biasa juga benar-benar. Gak apa-apa, down to earth ya? Terus ada momen-momen yang lucu gak kalian selama menjadi peran-peran yang telah kalian perankan? Aku ada sih, momen terlucu menurut aku adalah saat kristonisasi di luar pertama. Eh, itu pas University of FFX episode kedua, sumpah. Itu pasti kalian udah pernah nonton gak sih? Itu lucu banget. Soalnya itu gak expect bakal kayak gitu, gitu loh. Itu gak ada di situ sama sekali. Iya, asalnya itu lucu banget. Itu sangat hectic, tapi lucu. Kak Eli sangat unexpected. Kocok banget. Apa lagi, Ce? Cerita lah, aku kan gak ada di situ. Ya, jadi singkatnya aja, singkatnya. Waktu itu aku lagi menjawab sebuah pertanyaan dari warga lokal gitu kan. Terus tiba-tiba aku menjawab dengan ada kayak bisikan-bisikan dari roh kudus kali ya. Untuk menjawab dengan jawaban seperti itu gitu kan. Terus akhirnya Kak Siska baju ke depan menyanyi lagu rohani gitu kan. Terus banyak yang berauran-auran lah di sini yang terjadi bisa dilihat ya nanti kliknya. Aku berdoa. Liat di mana? Liat di mana? Liat di mana? Liat di mana? Iya, kalau misalnya yang lainnya? Cosmos Tales, Cosmos Tales. Aku tuh paling suka episode yang Dino. Yang Dino ya? Apalagi ada aku. Real, real. Bada kamu. Tapi kalau Neil. Kalau Neil itu kocok banget. Oh iya. Ubah, ubah, ubah. Itu lucu banget. Amang kamu sama Cie Jacqueline. Iya, itu lucu banget. Sangatlah mendalami karakter tersebut. Iya. Eh, sumpah. Kan abis show kan di-upload gitu kan fotonya sama Om Zewatnya. Terus aku tuh ngirim fotonya ke Cie Jacqueline. Cie, ini lu kayak... Menyalurkan emosi lu banget gitu. Eh, muka gua kocak banget dah. Kayak purba beneran. Kayak orang purba beneran gitu. Oh yang kamu jelek waktu itu ya? Oh eh, benar. Oh aku jeleknya cuma waktu itu. Kok kamu setiap saat? Kamu ingin memulai semua ini? Ini. Aduh, setelah dia tajam banget. Udah kalau gitu, kita kan udah paling bersemangat-semangat banget kan. Kita mau nanya ke kalian, apakah kalian masih semangat? Nice, nice, nice. Iya semangat bangsa, penerus bangsa ya guys. Hehehe. Oke. Karena kalian masih semangat, kita di sini juga masih semangat untuk membawa hari ini dan juga hari yang selanjut-selanjutnya ke arah yang lebih baik dan juga berkesan dihatikan semua. Oleh karena itu, dengarkanlah lagu terakhir dari kami. Buang selamat datang! bölgesel! Semuanya terima kasih banyak untuk Ramadhan di tahun ini Dengan kalah lagu terakhir dari kami, To Be Continued Hari ini kan berakhir, Ku simpulkan hari ini, Sebagai mentari senja yang indah Hal yang ingin kulakukan, Tidak semuanya bisa kulakukan Sebagai dunia, Tersimpan dalam mimpi di malam hari Sungai menggalip dengan deras, Orang orang terus berjalan ke depan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Jika ku menolak, Ku bersyukurkan adanya hari ini Hari ini adalah segi dan Ramadhan terakhir di tahun ini Terima kasih banyak 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 Terima kasih, semuanya terimakasih banyak untuk hari ini, terimakasih! Semuanya kami ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti kami dan selalu datang setiap event-event Ramadan sampai hari ini, terimakasih banyak semuanya! Terimakasih, terimakasih! Oke, jadi untuk mengobatikan momen hari ini kita mau foto Bandung! Let's go! Let's go! Foto, guys! Kayak maksud ya, Desi? Kayaknya gimana, guys? Kayak maksud? Bang Jabi Foto... Oke, kita ngomong apa ya enaknya ya? Xiaomi mantap dong! Xiaomi mantap! Juara tanpa batas! Oke, jadi kita perpadukan antara JKD48 dan Xiaomi ya! Kalau kita ngomong JKD48 semuanya jawab? Jawara! Jawab! Udah? Oke, satu, dua, tiga! JKD48! Jawara! Video, video, video! Jawa tanpa batas! Hah? JKD48! Jawara! Sekarang video! Jawa tanpa batas! Jawa tanpa batas! Jawa tanpa batas! Jawa tanpa batas! Oke, kalau kita ngomong Minal Aydin dan Faidin semuanya jawab? Apa ya? Jawara! Jawa tanpa batas! Eli! Mohon maaf lahir dan batas! Ini untuk bulan Ramadan kita! Oke, bersama-sama ya! Satu, dua, tiga! Minal Aydin dan Faidin! Mohon maaf lahir dan batas! Waahir! 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 Mantap! Waahir! 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 Mantap, Xiaomi! OMG memang banyak buanget! OMG OMG! Semuanya terima kasih banyak untuk bulan Ramadan tahun ini Dan kita akan bertemu lagi nanti pada tanggal 30 Dengan pertunjukan pertama Aida Kakata dari generasi sebelum! Waahir! Waahir! Aida Kakata! Waahir! Tanggal 30 April! Betul! Jadi buat info lebih lanjut silahkan cek di JGT Forte Di media sosial ataupun di websitenya ya Betul! Tapi Ci ada bahagia juga untuk kita semua Apa tuh? Karena tanggal 7 nanti akan ada event meet and greet Jadi semuanya Let's go! Kita datang kita lomein Nanti kalau misalnya ada yang belum beli juga silahkan beli di Hehehe Di website cek di Forte Nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti juga silahkan dibaca disitu Semuanya ada di website cek di Forte Hehehe Yes! Di personal meet and greet nanti juga akan ada banyak aktivitas ya Betul! Seperti meet and greet Ada juga 2 shot Ada juga stage activity Dan masih banyak keseruan lainnya Jadi jangan lupa datang ya Betul! Betul! Oke semuanya Terima kasih buat Ramadhan Tahun ini Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan Semuanya selamat kuasa Selamat mudik Dan selamat lebaran Yeay! Semoga di bulan Ramadhan Tahun ini penuh dengan keberkahan Amin! Amin! Oke kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengecamkan salam sekali lagi Se свет no ohhh see no ohhh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang tapi sejak yang indah Makasih semuanya, selamat lebaran, Pak Budi Selamat teman di Pindahan, guys Selamat datang di Pindahan, guys Selamat datang di Pindahan, guys Bila semua ngerisaku Makasih, bye-bye Dadah Dadah Kasi terbaru tinggi tanah lain Halo, makasih Terima kasih, oke Orang-orang dan kuspecari Kedepangku Betanya apa-apa dihidup yang kusah lain Sampai jalan itu, bagaimana kapan pelan bintang di kualang Sampai kebelian, bye-bye Selamat datang semuanya Terima kasih semuanya, bye Selamat budik ya, hati-hati Bye bye Selamat pagi Selamat pagi Bye Kita yang klip ya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Semuanya Selamat pagi 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 Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.